kebijakan yang diterbitkan oleh Bapak Presiden Jokowi kayak UMK dihapus itu kan gak dihapus kebijakan itu budaya itu dan infrastruktur, mungkin kan yang dipikirin dari, mungkin kan dampak yang dipikirin mereka, dampaknya terjadi, takutnya antisipasi negara di dalam negara Pak nanti ada, negara kita ada dua Cina dan dan ini dan apa sih namanya, dan Indonesia itu kan karena takut, karena kan penyebabnya kan infrastruktur Pak sementara kan penerapan Bapak Jokowi dari bidang infrastruktur dia menerapkan sistem kerjasama yaitu Bapak Presiden Jokowi selaku Kepala Negara dia memiliki purpose untuk mencari investor investor sebagai penanam saham sementara kita dari pihak pertama mencari lokasi ZNT, tanah NJOP-nya dimana letak lokasinya dimana letak lokasinya untuk biaya infrastruktur nanti kita bahas lagi ya Pak Novian oke makasih atas ini apa ya masanya kan bukan kebijakan kita Pak iya tapi oke sudah kita sudah jam 8 kita mulai ya oke Bapak dan Ibu kita ini sudah ada Mas Dimas Sumboko yang biasa MC kita malam ini beliau akan membuka untuk kita semua sudah jam 8 sambil menunggu Ibu Trina sudah hadir kita nunggu Bang Nel juga nanti ada rekan-rekan yang lain yang akan jadi penanggap atau bincang teman bincang-bincang ekongko malam minggu kita silahkan Mas Sumboko dimulai baik terima kasih warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan kita berjumpa lagi di sini di IAB Talk WID 10 Weekend IAB Dialog yang pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang inovasi UMKM berdamai dengan pandemi COVID bersama narasumber kita yang begitu hebat yang pantas disebut sebagai narasumber yang pertama adalah Wasek Cien IAB beliau juga deputi bidang ekonomi digital dan produk kreatif Kemenparekraf Bapak Rekraf yaitu Bapak N. Nil L. Himam MSJ dan narasumber yang kedua adalah seorang peneliti senior dari Pusat Perintahan Ekonomi di LIPI Dr. Trina Vizanti Nanti kita akan kupas habis di malam minggu ini agar bisa mencerahkan buat kita semua apa itu inovasi UMKM dan bagaimana kondisinya di era pandemi saat ini Kita sambut bersama kata sambutan dari perwakilan IAB akan disampaikan oleh Sekjen IAB Bapak Buncoro Pinardi kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejarah untuk semua Terima kasih saya baru kenal ternyata Pak Sumbogo dipanggil Mas Dimas Biasanya dipanggil Mas Sumbogo saja Terima kasih ada nama baru untuk saya hari ini kemudian salah satu inisiator dari acara bincang-bincang tiap hari Sabtu mudah-mudahan tidak berlangsung sampai pagi biasanya sih sampai jam 12 Bapak Ibu semua ini Mas Agus Vanar Supri terima kasih salam hormat untuk semua dan juga narasumber disini saat itu dari enggak tahu Mas Nel sudah ada atau belum ya Mas Nel belum masih nunggu jadi kita ada dua narasumber hari ini yaitu Ibu Dr. Trina Fisiani dan juga Mas Nel mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat dan menjadi salah satu camu kita untuk menunjang UMKM agar kita bisa berkontribusi baik kepada pribadi maupun kepada bangsa ini dalam meningkatkan UMKM Indonesia menjadi Indonesia maju salam hormat dari Ketua Umum Bimo Sansongko agar acara ini tetap berlangsung dan tetap berlangsung ada sahabat saya juga Iqbal Maulana mudah-mudahan ini peneliti LIPI juga bisa memberikan kontribusi semoga acara ini tetap berlangsung Mas Agus Vanar kiranya teman-teman siap bersedia untuk sampai larut maram saya kira teman-teman akan tetap semangat mendengarkan Ibu Trina dan juga Mas Nel dan penanggap lainnya terima kasih dan semoga acaranya sukses terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Dr. Kuncoro Binardi Bapak Ibu yang saya hormati WID 10 ini juga ditayangkan secara langsung melalui YouTube di IAB Channel dan juga bisa diikuti di aplikasi suara nanti tautanya akan disampaikan di chat sebelah kanan ya Bapak Ibu semuanya Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati kita sambut bersama host kita sekaligus moderator kita dalam WID 10 kali ini Bapak Agus Fanar Sukri PhD BNMN kalian persilahkan Pak Agus Terima kasih di Mas Neleng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih terutama narasumber kita tadi Mas Kuncoro Binardi Sekjen IAB telah membuka dengan resmi menyampaikan salam dari Ketua Umum IAB yang sebenarnya kita sibuk juga dan kita berterima kasih sekali kepada Ibu Dr. Trina Fizanti kolega saya di LIPE teman lama juga dan ini sekarang beliau sedang apa nih meneliti tentang ekonomi terutama untuk UMKM juga ya Putrina ya juga kolega kita di IAB anggota Dewan Pakar Muhammad Nel ya nama kopnya nanti Mas Semboga akan memperkenalkan beliau menjadi dirijen di pari kraf pari wisata dan ekonomi kreatif nanti kita akan diskusikan tentang UMKM di tengah pandemi kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini dari akhir tahun kemarin dari Wuhan kemudian menyebarkan seluruh dunia dan Indonesia termasuk yang awal-awalnya merasa santai bahwa itu akan hilang sendirinya tapi ternyata ini ya berdampak sangat signifikan bahkan UMKM kita yang selama krisis ekonomi 98 itu mereka masih eksis tetapi di krisis sekarang ini kita perlu pikirkan bersama apakah teman-teman UMKM ini masih bisa eksis di tengah COVID-19 dan perlunya inovasi yang harus mereka jalankan seperti apa nanti Putrina dari hasil penelitianya akan share ke kita semua bagaimana inovasi di UMKM itu bisa berjalan ini teman-teman di perangkat desa yang pernah kita bahas juga ini mengajak juga teman-teman di UMKM sampai ke tingkat desa bagaimana nanti bisa dapat share informasi juga existing kondisi mereka seperti apa itu juga nanti kita selamat datang Pak Muhammad Nel Alhamdulillah silah hadir ke tengah-tengah kita waduh ini Pak Dirjen juga sibuk ini ya gara-gara undang-undang undang-undang cipta kerja ini berimbas ke seluruh kementerian lembaga dan semua kementerian lembaga ini sampai akhir pekan juga pada kerja bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh undang-undang yang baru ini walaupun ada demo di sana sini tetapi tetap kita cool kita berbicara dan kita bantu pemerintah untuk tetap bekerja dengan diskusi malam minggu ini demikian pengantaran dari saya nanti kita akan diskusikan sampai biasa jam 23 biasa tapi walau setengah jam tapi khusus malam ini Putrina tadi sudah minta izin setengah jam sebelum jam 11 beliau minta izin sehingga nanti kita banyak bertanya ke Putrina sebelum beliau pamit dari ruangan kita oke kita mulai dari Putrina siapakah Putrina silahkan Mas Sumboko memperkenalkan beliau baik Bu Svaner Sikri bahwa yang saya dapatkan itu bahasanya itu ngeri Pak bahasa Inggris semua saya gak ngerti berarti ini pasti orang hebat kalau tidak salah namanya beliau adalah Trina Vizanti PhD beliau adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia beliau adalah principal investigator research project dengan judul A Model Development on Digital Economic Ecosystem Small Medium Enterprises in Indonesia hebat yang mana pendanaan ini dari Ministri Kementerian Keuangan dari 2020 sampai 2023 jadi sekarang masih berlangsung selamat beliau juga adalah Chairman Division of Organization and Membership Indonesian Research Union dari 2018 sampai sekarang Dr. Trina adalah penelitian senior di Lipi yang sudah mengabdikan dirinya di Lipi lebih dari 25 tahun acungan jempol sekali lagi dia adalah former director dari PapipTech jadi beliau sebagai direktur tahun 2014 sampai 2018 dan beliau adalah melaporkan semua kegiatan kepada Chairman juga Vice Chairman di Lipi beliau menyelesaikan PhD-nya di tahun 2009 dari University of Queensland Australia di dalam bidang integratif system supply chain management beliau juga mempunyai pengalaman sebagai Visiting Researcher in Global Food Center di University of Adelaide South Australia pada 2013 yang lalu kemudian juga beliau mengikuti berbagai macam training dan workshop internasional yang terkait dengan pekerjaan beliau bahaya di support misalnya dari JICA pada tahun 2000 Stepi Rock di 2011 juga pernah ke Malaysia di tahun 2013 banyak sekali karya-karya beliau yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu karena beliau waktunya sangat sedikit tapi lebih baik kita dengarkan dari beliau secara langsung terima kasih demikian Pak Agus Van Arsukri terima kasih Mas Sumboko yang memperkenalkan lengkap Bu Trina Bu Trina ini SD-nya di Jakarta Timur di Pulau Gadung SMP SMA-nya di Padang Sumatera Barat S1 S2-nya di IPB Bogor dan S3-nya di University of Queensland Australia jadi makanya fasih bahasa Inggrisnya juga bahasa Padang ini Bu Trina ya silahkan Bu Trina presentasi 30 menit ke depan baik pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada IABI yang telah mengundang saya pada malam ini juga sekalian salam kenal dengan Pak Dirjen ini Pak Nel izinkan saya untuk terlebih dahulu mendahuli Pak Dirjen untuk bisa menyampaikan hasil penelitian kami di sesuai dengan topik yang malam ini kita bawakan mengenai inovasi UKM berdamai dengan pandemi COVID-19 berdamai ini saya berikan tanda apostrop di sana karena ada hal yang ingin saya sampaikan ini sebagai online nanti saya akan sampaikan kondisi kita saat ini kemudian UMKM sebagai hot topic saat ini kemudian hasil survei dari puslit ekonomi LIPI tentang dampak pandemi COVID-19 dan juga kenapa kita ke arah digital kemudian kita perlu lihat juga bagaimana masyarakat Indonesia memanfaatkan media digital kemudian ekonomi digital sendiri sebenarnya seperti apa dan ekosistem digital yang menjadi perhatian kami saat ini di LIPI ini juga akan sedikit saya ulas kemudian yang terakhir mengenai inovasi dari produk UMKM terutama pada saat pandemi sebagaimana yang kita ketahui saat ini kondisi Indonesia ini saya ambil data pada tanggal 9 Oktober 2020 jadi kalau kita hitung itu 7 bulan setelah masa pandemi pertama dikonfirmasi kalau dari data ini kita lihat bahwa saat ini dengan warna-warna merah orange ini masih banyak tersebar di berbagai wilayah Indonesia artinya resiko pandemi ini masih cukup tinggi di Indonesia dan sesuai dengan data pada tanggal 9 Oktober kita lihat yang terkonfirmasi sudah 324.658 gitu ya kemudian kasus yang sembuh cukup banyak tapi juga kita lihat resiko meninggal dan seterusnya terus tinggi dan ini juga kita lihat data minimum 3.000an kalau kita lihat yang terkonfirmasi hampir setiap hari dan ini belum menunjukkan adanya penurunan sehingga sehingga ketika saya diminta untuk menyampaikan berdamai dengan pandemik begitu ya kelihatannya menjadi pertanyaan berdamai ini maksudnya gimana gitu ya kalau kalau saya melihat juga teman-teman di LIPI melihat bahwa persoalan ekonomi itu tidak mungkin kita bisa lakukan tanpa kita fokus kepada juga kesehatan karena persoalannya proteksi diri lingkungan kemudian kondisinya sekarang kan kita living with the pandemic jadi bukan berdamai tapi kondisinya kita hidup kita ingin hidup tapi dalam kondisi pandemik artinya kita perlu proteksi proteksi terhadap diri dan lingkungan jadi itu sebagai sebuah kondisi yang perlu diciptakan dulu kondisi mengenai kesehatan baru kita bicara tentang ekonomi kenapa menjadi perhatian UMKM dan kayaknya sudah banyak sekali pertemuan-pertemuan webinar tentang UMKM kalau kita lihat memang dari profil UMKM Indonesia ini data yang kami peroleh dari Kementerian Kooperasi dan UKM kita lihat 63 juta lebih dari 63 juta atau 98% itu adalah di usaha mikro kemudian di kecil itu 1,22% dan yang sampai ke besar itu hanya 0,01% walaupun kontribusinya ekspornya kalau kita lihat memang semakin besar itu ekspornya tinggi sekali jadi ini gap ini ya kalau dari dulu saya mengingat pada tahun pertama-pertama saya bekerja di LIPI mempelajari tentang UMKM kondisi adanya gap di tengah jadi yang kecil mikro tidak bisa naik-naik ke menengah sementara yang besar bisa muncul nah ini namanya the missing middle missing middle ini yang sering dari dulu kita soalkan nah dari sekian juta UMKM di Indonesia dari data Kemenkop itu baru 13% yang terkoneksi dengan digital kondisi ini menjadi bermasalah ketika kita menghadapi pandemik dimana physical distancing diterapkan social distancing diterapkan dan ini akhirnya mempercepat proses transformasi kalau saya buka sedikit tentang pembicaraan di Twitter membicarakan tentang UMKM itu menjadi hot topic sekali jadi bicara tentang apa saja sih yang dibicarakan di Twitter tentang UMKM bicara tentang UMKM nightglass kemudian tentang siap bersama UMKM sobat UMKM bang presprodukti ini yang terbaru termasuk UMKM Indonesia nah kemudian UMKM ini selalu menjadi hot topic pada tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi 1998 UMKM itu sebagai penelamat pada saat itu dan saya ingat juga pada saat tahun 1999 kami di Papitek Lipi melakukan penelitian pada saat itu apa sih dampaknya nih kepada UMKM dan kebetulan tim saya itu mempelajari tentang bagaimana terhadap UMKM catur pangan dan ternyata kondisinya cukup baik karena mereka cepat sekali agile jadi mampu cepat fleksibel merespon melakukan perubahan-perubahan dan yang saya ingat saya ke Jogja waktu itu UMKM yang menghasilkan waktu itu rempeyek rempeyek itu yang tadinya besar itu dibuat kecil pokoknya diusahakan begitu supaya tetap jalan tapi memang kondisi krisis 1998 tentu beda sekali dengan kondisi apa yang kita alami saat ini dimana kita mengalami masalah dengan kesehatan yang tidak memungkinkan kita untuk akses secara fisik bagaimana kondisinya UMKM pada kondisi pandemik ini ini hasil survei LIPI sebenarnya ini sudah kami sampaikan kepala pusat kami sudah menyampaikan ke beberapa acara dan juga sudah dirilis di berbagai media dari hasil survei ini ini adalah elektronik survei yang kami lakukan pada bulan Mei 2020 dari total sampel yang masuk pada saat itu yang bisa kami olah itu adalah 679 UMKM meliputi 24 provinsi dan memang mayoritas di Pulau Jawa tapi tersebar kondisinya dan yang menarik juga memang di sini kita lihat dari pelaku usaha ini skala usahanya memang yang tertangkap mikro mikro karena memang kalau kita lihat tadi proporsi dari mikro ultra mikro ini yang terbesar kemudian dari ini dari pengusahanya ini kebanyakan adalah kelompok usia muda jadi di bawah 45 tahun ke bawah pendidikan memang karena ini melalui elektronik survei sehingga sebagian besar ini adalah lulusan keburuan tinggi nah kenapa survei ini kami lakukan itu pertama kali kami di apa di puslet ekonomi melakukan pengisian mengenai UMKM di pandemi ini karena ketika kita mencoba menunjukkan bagaimana dampaknya terhadap UMKM ini kita gak punya data data yang tersedia itu kan beragam sekali UMKM sehingga juga menjadi persoalan kemudian data itu kan tidak apa namanya katakanlah satu tahun atau dua tahun yang lalu sehingga tidak menggambarkan sementara pandemik ini sangat dinamis sekali sehingga kita putuskan bahwa kita perlu melakukan survei ini untuk bisa menangkap situasi yang terkini dan dari survei tersebut kita lihat memang dampaknya cukup besar ini pada bulan Mei jadi artinya sekitar dua bulan ketika pandemi berlangsung dampaknya kelihatan pada penjualan ini lebih kurang 94,69% menyatakan terjadi penurunan kemudian juga dari harga jual produk dan jasa juga mengalami penurunan juga tapi kalau kita lihat dari data ini penurunan yang terbesar itu ketika UMKM kita hanya mengandalkan penjualan itu melalui fisik saja jadi artinya melalui toko mungkin warung atau artinya ini menjadi persoalan ketika pandemi terjadi nah ketika mereka mencoba masuk ke sudah online atau mereka mencoba mengkombinasikan nah ini kelihatan relatif lebih penurunan itu tidak setinggi kalau hanya mengandalkan penjualan secara fisik jadi kita lihat bahwa penurunan terbesar itu kalau mereka UMKM ini mengandalkan toko fisik toko penjualan langsung dan reseller nah ini mengkonfirmasi bahwa strategi digital ini menjadi penting sekali untuk bisa menjawab situasi saat ini nah dari survei juga terlihat bahwa berbagai cara sebenarnya strategi UMKM sudah masuk ke digital begitu ya kemudian kita lihat misalnya ini dari yang cukup besar itu di media sosial 54% gitu kemudian digital yang kedua itu adalah ini fisik ya door to door kemudian yang selanjutnya ini juga door to door nah tapi juga ada yang melalui marketplace ini masih 15% kalau dari survei yang kami lakukan tapi kelihatan bahwa proporsi yang berimbang antara cara penjualan online dan offline ini menjadi sebuah strategi yang menarik yang dilakukan oleh UMKM jadi intinya koneksi pada pasar digital itu memungkinkan bagi UMKM untuk memperpanjang daya tahannya di masa pandemi jadi kalau mengatakan kondisi pandemi ini terus berjalan gitu ya tidak ada intervensi maka dalam waktu 7 bulan itu sudah berguguran lebih dari 50% ini yang kita harus antisipasi dan ini sudah kami sampaikan di berbagai kesempatan nah sekarang apa sih sebenarnya rasionalnya ya kita menerapkan digital ini masyarakat Indonesia dan media digital dari sumber hood suit yang 2020 ini menunjukkan status penggunaan internet kami yakin ini Bapak Ibu sekalian kan banyak yang juga menyenangi melihat data-data seperti ini dari total populasi Indonesia datanya menunjukkan urbanisasi 65% yang koneksi dengan telepon genggam kita itu ternyata itu lebih banyak daripada jumlah populasinya artinya satu orang itu bisa punya lebih dari satu telepon begitu artinya 124% terhadap populasi kemudian pengguna internet itu lebih kurang 175,4 juta dengan jangkauan artinya 64% dari populasi Indonesia itu menggunakan internet pengguna aktif sosial media 160 juta jangkauan 59% artinya status penggunaan internet Indonesia ini memberikan peluang sebenarnya bagi konsumen maupun juga bagi produsen untuk bisa saling berinteraksi melalui media digital ini dan kemudian kalau kita lihat juga dari waktu yang digunakan ini juga menarik juga bayangkan untuk menggunakan internet rata-rata 7 jam 59 menit begitu artinya hampir 8 jam per hari kita alokasikan waktu untuk internet kemudian media sosial 3 jam 26 menit artinya 3 jam hampir 3 jam setengah tiap hari orang Indonesia itu mengalokasikan waktu untuk media sosial tidak begitu pula dengan yang lainnya nah ini menunjukkan bahwa begitu dekatnya kita dengan penggunaan media digital ini dan ini kalau kita gunakan secara produktif secara efektif ini akan memberikan dampak kepada ekonomi nah sekarang kalau kita lihat ini sebagai saya sebenarnya tidak mau masuk ke teori atau mungkin terlalu banyak ke polisi karena ada Pak Dirjen kalau soal polisi kalau konsep mungkin sedikit saya ulas saja bahwa saat ini kita lihat dalam digital ekonomi itu sebenarnya ada beberapa hal yang masuk dalam lingkup digital ekonomi dari core-nya ini berdasarkan Bob dan Higgs 2017 core dari digital ekonomi itu adalah IT atau ICT sektor nah disini ada hardware manufaktur software IT consulting ini semua menjadi kunci utamanya core-nya untuk bisa berkembangnya digital ekonomi kemudian pada lapis keduanya itu yang disebut digital ekonomi itu adalah digital services atau platform ekonomi nah ini yang basisnya outputnya itu input ekonominya itu adalah basisnya dari teknologi digital jadi misalnya bagaimana berkembangnya AI atau big data dan seterusnya itu itu platform ekonomi itu semua berada di dalam skop ini nah skop yang lebih luas broad scope-nya ini ini yang disebut digitalized ekonomi artinya penggunaan teknologi digital itu digunakan dalam proses bisnisnya di dalam ekonominya sendiri sehingga kita mengenal yang disebut e-business e-commerce precision agriculture dan seterusnya yang menjadi kondisi Indonesia saat ini memang core-nya ini teknologi IT ICT kita ini belum begitu kuat sehingga kita lebih banyak masuk ke digital kemudian yang lebih dominan itu justru banyak di lapis luar ini di digitalized ekonomi nanti mungkin Bapak Ibu yang dari bidang ini bisa juga mendiskusikannya bersama dengan kami sekarang ekonomi digital sendiri kenapa menjadi penting bagi Indonesia kita lihat di kawasan ASEAN Indonesia itu mempunyai opportunity yang cukup besar jadi 264 million 264 million ini Indonesia punya kontribusi terhadap ekonomi digital di kawasan ASEAN diikuti oleh misalnya kita lihat di sini ada Filipina kemudian Vietnam dan negara tanpa lainnya artinya Indonesia ini sebenarnya untuk kawasan ini trendsetter juga untuk ekonomi digital sebenarnya tapi ekonomi digital yang bagaimana yang berkembang di Indonesia dari data Google Intermasek ini itu yang terbesar adalah kita adalah di e-commerce dan kemudian baru di sektor internet lainnya seperti online travel media ride-hailing dan seterusnya tapi kecenderungannya ini diprediksikan ini 2025 itu akan terjadi peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi pada internet ekonominya Indonesia bahkan diperkirakan untuk e-commerce itu akan terjadi peningkatan lebih hampir 3 kali lipatnya pada tahun 2025 artinya ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa nanti sebagai kunci untuk pemulihan ekonomi kita nah ini yang disampaikan mengenai les kontak ekonomi yang sering diungkap oleh sampaikan oleh Bapak Menteri Ristek Prof Bambang ini sebenarnya sebuah bentuk ekonomi yang berbasis digital tadi kalau dari sisi inovasi ini kita mengatakan sebagai inovasi proses bisnis jadi yang dilakukan perubahan itu adalah proses bisnisnya dengan dukungan dari teknologi digital nah kemudian untuk inovasi dan digitalisasi UMKM kita lihat ini dari pasar tradisional kita mau sebagai contoh ya kemudian kita mau coba melakukan digitalisasi pada UMKM kita di sini tentunya ada hal-hal yang cukup menjadi perhatian ini saya ingat sekali ketika masih awal-awal pandemik ya kita semua kaget gitu bagaimana nih mau mengakses makanan segar ini gitu ya kita khawatir untuk keluar sehingga kita coba pesan ya melalui digital ya platform gitu tapi tentu ternyata ada persoal-persoalan misalnya soal standar produk yang tidak bisa kita dijaminkan gitu ya bahwa itu sesuai dengan apa yang ada di gambar dan seterusnya sana kesehatan juga demikian kemudian referensi harga juga nggak jelas saya ingat sekali sampai harus negosiasi karena ini kan di pasar tradisional yang negosiasi adalah bukan kita tetapi yang membelinya gitu ya jadi kemasan juga ini jadi persoalan keamanan data nah ini kalau sudah masuk ke persoalan digital ini mungkin akan menjadi perhatian kita jadi kalau kita lihat dominan di Indonesia itu e-commerce jadi baru perdagangan sementara untuk ke e-business yang masuk ke sektor produksi nah ini yang belum banyak kita ungkap jadi mungkin ini menjadi perhatian kami nanti pada pelitian tahun ini jadi tentu menjadi pertanyaan bagaimana digitalisasi ini akan bisa mendorong ke inovasi salah satu bentuk inovasi bisnis ini supply chain management itu dulu ya kalau kita lihat ini bentuk inovasi bisnis jadi yang tadinya kalau kita lihat di konvensional antara produsen sampai ke retailer itu mereka bekerja sendiri-sendiri gitu ya nah dengan supply chain management ini menjadi sebuah menjadi sebuah sistem mereka saling interaksi dan biasanya ada lidernya di sini itu adalah bisa retailer broker dan bisa juga adalah distributornya biasanya nah supply chain ini menjadi sebuah strategi yang cukup dominan dan sekarang mulai bergeser pelang-pelang kita juga mengenal untuk mendorong inovasi ada sebuah sistem yang dibangun disebut quadruple helix atau kita juga tahu triple helix dan bahkan sekarang ada yang lebih baru lagi dengan lima begitu ya dimana ada bisnis pemerintah disitu kemudian komunitas dan akademisi gitu ya dan sekarang ada media nah ini merupakan sebuah struktur atau tata kelola sebuah sistem yang dibangun untuk mendorong adanya inovasi kenapa karena aktor ini masih-masih akan mempunyai peranan yang penting untuk mengembangkan inovasi pada sektor bisnis nah sekarang pergeserannya dengan digital ini ini masuk ke ekosistem namanya yang kita sebut ekosistem bisnis basisnya platform Bapak Ibu nanti bisa kita diskusikan juga banyak ya ini contoh-contoh saja ini bahkan ini saya dapatkan ini Sumatera Barat nih Bajojo jadi inisiasi oleh pelaku bisnis di daerah dan didukung oleh oleh pemerintah oleh Bank Indonesia begitu ya kemudian Jogja juga ini pada saat pandemik memunculkan si baku Jogja gitu sehingga setiap daerah itu sepertinya ingin apa setiap daerah ingin menyelamatkan begitu ya UMKM-nya masing-masing sehingga mencoba menginisiasi berbagai platform ini nah tentu yang menjadi perhatian kita apakah platform ini akan bisa sustain apakah bisa mendorong inovasi apakah bisa produktif apakah dia bisa bersaing gitu nah hal-hal ini yang kemudian menjadi ide kami juga dalam penelitian untuk 3 tahun ke depan nah kita lihat untuk ekosistem ekosistem ini ini seperti tadi yang kita lihat digital di situ tidak hanya pelaku bisnis tetapi ada pemerintah jadi ini semacam bagaimana mix antara supply chain kemudian dengan yang tadi triple helix atau kudrapel helix sehingga aktor yang ada di sana tidak hanya pelaku bisnis tapi juga ada pelaku lainnya media talent universitas dan seterusnya sehingga peran akademisi atau lembaga lead bank di sini dimana ini kan kita lihat dari sini nah ini yang mungkin perlu kita eksplor lebih jauh apalagi pada saat saat ini dimana UMKM kita membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk mereka tetap bisa survive ya kita beri mungkin ada semacam apa kita mengenal ada berbagai contoh ya di Thailand itu ada voucher inovasi diberikan oleh pemerintahnya sehingga UMKM bisa menggunakan voucher itu untuk dia bisa akses konsultasi atau dukungan dari universitas atau lead bank atau mungkin dari para seperti lainnya ini menarik juga tapi mungkin kita perlu kaji untuk Indonesia nah di samping digital tentunya kita melihat bahwa banyak sekali sebenarnya upaya dilakukan oleh UMKM untuk bisa survive tadi kalau kita melihat inovasi kita kelihatannya perlu melihat juga konsumennya karena pada saat ini perilaku konsumen di Indonesia itu dengan dampak COVID ini perlu kita cermati begitu ini kebetulan saya mendapatkan ada report yang menarik ya dari Mobile Marketing Association dan hasilnya ini menunjukkan bahwa memang key aktivitas selama COVID itu meningkat terutama adalah untuk kesehatan jadi orang berpikir tentang hand wash kemudian penggunaan konsumsi air kemudian daya tahan tubuh dengan fruit vegetables konsumsi vitamin dan medisim ini banyak menjadi perhatian dari konsumen kita saat ini kemudian bagaimana dengan konsumsi atau usik dari kita lihat tadi ya dari pre-COVID dan setelah COVID ini coba dibandingkan juga oleh MMA kita lihat contoh saja misalnya untuk hand sanitizer tadinya mungkin orang jarang menggunakan hand sanitizer tapi kemudian meningkat sangat pesat begitu ya begitu juga dengan liquid hand wash jadi ini artinya terjadi perubahan perilaku konsumen di dalam menjaga kesehatan mereka dan ini menjadi bahan bagi kita semua untuk bisa bagaimana inovasi kita perlu dukung ke arah sini dan dari online behavior ini juga dicermati oleh MMA apa sih yang meningkat begitu ya perilaku konsumen saat ini dalam menggunakan online tadi ternyata untuk daily essentials ini bumi ini meningkat kemudian medical consultation donation wah ini orang donation memang terkenal katanya sangat apa punya jiwa sosial ya sehingga donasi kalau e-learning ini empat yang diungkap oleh MMA dan yang menurun untuk online behavior itu mobile phone elektronik fashion orang mikir-mikir dulu ya travel beauty cosmetic dan itu kalau kita bicara inovasi berarti kan perilaku dari market yang harus kita amati nah untuk inovasi produk UMKM ini demenggan demikian ini mungkin ke arah sini gitu ya tapi mungkin kita lihat misalnya mengenai kesehatan produk dan perlengkapan kesehatan makanan dan minuman untuk daya tentu dan mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita ekspor lebih jauh tapi untuk sampai ke sini tentunya UMKM kita ini perlu dukungan untuk bimbingan teknisnya kemudian standar ini yang penting sekali apalagi kalau kita sudah bicara soal sektor kesehatan tadi dukungan standar ini penting supaya tidak terjadi kesalahan juga gitu ya dan ada standar yang sudah ditetapkan oleh WHO misalnya kemudian mengenai bahan baku karena dari survei kami sebelumnya ternyata kita kan juga banyak impor untuk bahan baku sehingga ini perlu penguatan bahan baku dari lokal perlu pengembangan pengembangan untuk bahan baku lokal dan juga bagaimana pasar bisa diakses oleh UMKM kita untuk pro-pro ini sebagai penutup kami beberapa hal yang pertama tentu kita tetap kesehatan itu yang pertama sebelum kita bicara tentang pemulihan UMKM transformasi digital ini kunci untuk mendorong daya tahan UMKM saat pandemi COVID-19 pengembangan ekosistim inovasi ini perlu dikaji lebih jauh karena memang ini masih tahap awal bagi kami untuk mendorong inovasi dualitas dan keperlanjutan bisnis dan tentunya bagaimana mendorong peran serta ke demisi LITBANG untuk memperkuat kapasitas inovasi UMKM demikian terima kasih banyak terima kasih Bu Trina yang telah men-share hasil penelitian beliau juga beberapa ini ya konsep dan teori tadi tapi saya mencatat tiga hal dari yang Bu Trina sampaikan yang pertama bahwa karakter antara krisis 2008 dan krisis 2020 COVID ini itu berbeda baik kondisinya maupun penyebabnya dan yang kedua tadi Ibu sebutkan tentang ekonomi dan platform digital ini telah mengubah kita apalagi dengan COVID ini juga menambah perubahan yang mau tidak mau memaksa kita semua manusia di muka bumi ini untuk berubah nah ini apakah akan mengubah pasti akan mengubah UMKM juga tapi seperti apa perubahannya ini mungkin tadi Ibu Trina sudah menyampaikan fenomena yang muncul selama pandemi ini kemudian yang terakhir saya catat adalah makasalah ekosistem tadi Ibu Trina menyebutkan ekosistem UMKM tapi juga ada ekosistem inovasi bahkan juga ada ekosistem riset dan sebagainya yang ini juga di-brin dan sebagainya ini belum clear juga nah ini kan seperti apa seharusnya disiapkan ya kebijakannya infrastrukturnya pendanaannya bahkan juga SDM-nya nah ini seperti apa nanti kita minta ini Bang Nail El-Himam sebagai dirjen di Parekraf tentang kebijakan maupun existing condition UMKM bahkan kreatifitas seperti apa sih yang diharapkan muncul dari UMKM untuk bisa berdamai walaupun berdamai tadi oleh Bu Trina kurang disetujui ya karena berdamai itu kalau tidak bisa berperang akhirnya perlu berdamai termasuk COVID ini kalau kita gak bisa melawan dia ya kita berdamai tapi bagaimana perdamai itu bisa win-win untuk kita semua nanti kita bisa diskusikan nah siapakah Bang Muhammad Nail El-Himam ini silahkan Mas Semoga memperkenalkannya baik terima kasih Pak Agus Vanar Sukri sebagaimana narasumber yang pertama tadi ternyata CV-nya itu sangat panjang yang saya temukan banyak sekali tapi mohon izin saya sampaikan yang singkat agar apa yang ada dalam gagasan beliau bisa tersampaikan dengan leluasa yang pertama Muhammad Nail El-Himam beliau menyelesaikan Bachelor of Science-nya di Mechanical Engineering University of Manitoba Kanada kemudian menyelesaikan Master of Science-nya di Industrial Engineering North Carolina State University Amerika Serikat dan dia menampakkan karirnya pertama kali sebagai staff seksi pemasaran di Balai Inkubator Teknologi BBPT kemudian beliau meningkatkan karirnya sebagai salah satu anggota Komite Teknis 3501 Teknologi Informasi dan menjabat Kasubdit Transaksi Elektronik di Kominfo kemudian beliau pindah di level yang sama sebagai Kasubdit Standar dan Audit masih di Kominfo serta Kasubdit Diktat tetap di Kominfo kemudian beliau naik lagi karirnya sebagai Direktur Fasilitasi Infrastruktur TIK beliau juga Co-Founder Backcraft Developer Day dan sebagai mentor dan ekonomi kreatif Nah saat ini beliau sebagai Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Reaktif di Kikram Banyak sekali karya-karya beliau yang mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu di sini nanti bisa tanya langsung ke beliau biar waktu berdiskusi semakin banyak Itu Pak Gusvanar Sukri Siapakah Pak Muhammad El-Himam Oke terima kasih Mas Sumboko Sebenarnya Mas Sumboko dengan saya ini seangkatan dengan Bro Muhammad El-Himam tapi karena informasi kita sering bernostalgia ini Bro Nel ini bahasa Inggrisnya canggih waktu sekolah bahasa Inggris saja teman-temannya kalau di tes pekanan 500-550 bank Nel ini selalu di atas 600 makanya beliau dikirim ke Kanada cepat ke sana dan memang ini orang-orang cerdas yang disekolahin oleh Habibie seperti apa tentang kebezakan UMKM dan kreativitas dan inovasi UMKM kita dengarkan beliau 30 menit ke depan silahkan Bang Nel terima kasih Bro Agus dan Bro Sumbogo terima kasih juga Sis Trina Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Alhamdulillah Alhamdulillah Bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddha Salam Kebajikan Salam Indonesia Maju Salam Indonesia Sehat Perkenankan saya mungkin langsung ya nanti supaya supaya diskusinya bisa lebih lama dan lebih lebih seru gitu ya Ijin Mas Agus Silahkan share Ya sebentar Baik ini tadi juga sama ya topiknya tadi yang diberikan ke kami adalah terkait dengan inovasi UMKM bernama dengan COVID saya gak tahu saya kasih titik saya kasih tanda tanya saya kasih tanda seru saya gak tahu jadi kita hadapi apa yang bisa kita hadapi itu intinya sebetulnya ya tadi juga sudah disampaikan CV singkat saya tapi saya juga ingin nambah ini yang di sebelah kanan karena saya ternyata sadar bahwa yang namanya Ki Hajar Yawantara itu juga bukan hanya tuturi handayani ya itu kan semua dulu kepikirnya bahwa itu untuk guru untuk pendidikan tapi kalau dilihat secara keseluruhan kalau dari apa namanya dari sembuayanya belia itu ya pada intinya adalah inilah yang sejatinya adalah leadership jadi kalau di depan itu harus menjadi teladan di dalam menjadi apa namanya bergerak bersama dan di belakang menjadi pembimbing atau yang bisa mendorong untuk yang lainnya bisa maju itu intinya kalau menurut saya ini juga yang coba saya terapkan sebetulnya nah sama dengan yang disampaikan Bu Trina tadi terkait ini memang penting kenapa penting statistik ini menjadi penting karena kalau menurut saya selama ini kita itu tidak sadar bahwa kita selama ini itu selalu jadi pasar pasar dan pasar penduduknya 272 juta tapi yang menarik sekarang di era digital ini adalah penduduk internet kita yang sudah mencapai 175 juta kalau kita lihat 272 juta penduduk ini konon kabarnya kita ini penduduk terbanyak nomor 4 di dunia tapi kalau saya bilang kita ini nomor 5 yang nomor 1 nya bukan Cina atau India tapi kalau menurut saya adalah negara Facebook karena penduduknya Facebook itu 2,5 miliar jadi yang punya akun Facebook itu 2,5 miliar nah pola pikir semacam ini yang mungkin perlu kita tanamkan karena apa? karena dengan membuka akun Facebook kita tunduk dan patuh kepada undang undang dasarnya Facebook ya termen kondisinya Facebook apapun kita serahkan data kita serahkan artinya memang selain mereka memberikan services berupa media sosial mereka juga apa namanya mengambil data data kita dan juga akhirnya digunakan untuk yang lebih tujuan yang lebih besar lagi yaitu untuk iklan gitu nah ini yang perlu kembali lagi yang ini perlu disadari nah tadi juga disampaikan ya oleh Bu Trina sebetulnya sebetulnya kemarin tahun 2019 itu nilai e-commerce Indonesia itu mencapai 21 miliar dolar atau sekitar 300 triliun ya 300 triliun dan diharapkan diperkirakan pada tahun 2025 itu mencapai 82 miliar dolar atau sekitar 1.100 1.200 triliun rupiah ini suatu bangsa yang besar market size atau ukuran yang sangat besar namun sayang ini ada beberapa platform e-commerce yang pernah ini ad hoc ceritanya jadi nanti mungkin tugasnya teman-teman yang bidang penelitian untuk melakukan penelitian lebih lebih tajam lagi konon kabarnya katanya produk Indonesia yang dijual di platform e-commerce itu kebanyakan di Tokopedia Bukalapak Bli-Bli dan sebagainya kurang dari 30% yang prok buatan Indonesia padahal kalau menurut ini menurut surveinya kita ya kemarin zamannya Becraft ada lebih dari 8 juta unit usaha kreatif jadi yang melakukan ini kreatif ya yang membuat karya kreatif ya nah ini artinya kalau kami melihat kalau di bawah 30% apakah harus sedih ya memang harus sedih tapi bukan sedih terus berarti nyerah artinya masih ada 70% lagi peluang untuk diraih oleh para para kreator para produsen produk-produk yang bisa dijual di platform e-commerce bahkan kemarin sempat mas menteri punya ide gitu gimana kalau buat aturan gitu ya buat aturan kalau barang yang dijual di platform e-commerce itu kalau di bawah 1 juta tidak boleh barang impor harus barang buatan lokal gitu nah cuman kan ini berarti harus cross KL ya harus bicara dengan home info bicara dengan kementerian perdagangan dan harus bersatu tapi nanti saya tunjukin juga itu kayaknya sangat mungkin kalau ya dilakukannya secara bersama-sama dengan cara yang tepat nah saya karena dari ekonomi kreatif saya harus cerita bagaimana sebetulnya ekonomi kreatif itu punya punya potensi dampak ekonomi yang luar biasa sebetulnya terutama di saat-saat seperti sekarang ini jadi suatu momentum kalau pernah mungkin kalau kita sendiri nggak tahu ya kalau masuk kecil apakah pernah mainan game terkait dengan atau menonton film Jepang Pokemon ini mungkin anak-anak kita yang lebih sering namanya Pokemon itu sebagai IP itu nilainya sudah mencapai lebih dari 90 miliar dolar atau sekitar 1.400 1.500 triliun dari IP Pokemon Hello Kitty 86 Hello Kitty lebih ini lagi hanya desain grafis tadinya kemudian Star Wars film lebih dari 70 miliar dolar yang selalu saya kagum adalah yang berikutnya Harry Potter Harry Potter ini dikarang oleh seorang wanita JK Rowling dan dampak ekonominya seluruh dunia 32 miliar dolar dari seri bukunya menjadi film menjadi merchandise itu semua nilainya mencapai 32 miliar dolar atau sekitar 500 triliun kemudian ada Phantom of the Opera ini seni pertunjukan itu punya nilai ekonomi yang mencapai lebih dari 6 miliar dolar atau sekitar 100 triliun nah kalau kita bicara yang dalam negeri ini salah nih sudah bukan 3,5 lagi Gojek Gojek itu sudah menjadi Dekakor dan nilainya juga sudah mencapai 10 miliar dolar atau sekitar 150 triliun rupiah mengalahkan perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada di Indonesia asetnya apa? asetnya ya aplikasi tersebut ya tidak tidak lain tidak bukan gak punya motor gak punya apa namanya gak punya yang lain-lain yang ada di dalam yang ditawarkan sebenarnya gak punya hanya sebagai platform nah yang berikutnya mungkin saya gak tahu apakah teman-teman disini ada yang pernah kenal ada namanya Dreadout Dreadout itu adalah game buatan digital happiness digital happiness itu adalah studio game ada di Bandung ya sejak berapa tahun yang lalu mereka meluarkan namanya game Dreadout yang dijual melalui platform Steam Steam itu platform untuk PC dan nilainya itu sampai sekarang penjualannya revenue-nya sudah lebih dari 7 juta dolar atau sekitar 100 miliar dolar ini game eh 100 miliar rupiah kok dolar 100 miliar rupiah ya dan ini game game digital buatan anak bangsa yang sayangnya ya bukan saya saya gak tahu apakah ini saya gak tahu enggak tapi lakunya kebanyakan di luar negeri jadi penjualannya 90% kebanyakan di international sales jadi kebanyakan dan kebanyakan di Amerika berikutnya ada lagi Coffee Talk Coffee Talk ini buatan buat apa apa dipublish oleh yang namanya Toge Production Toge Production itu adanya di Tangerang nah Coffee Talk ini kalau tidak salah sudah penjualannya sudah mencapai saya lupa berapa berapa puluh ribu copy gitu ya dan itu juga harganya juga lumayan mahal sebetulnya nah ini adalah game game apa casual game cerita terkait dengan cuma cerita gitu ya dan bisa selesai 4-5 jam dan nilai-nilainya sudah menghasilkan pendapatan buat pembuatnya juga lumayan besar ini dari Creative Economy Impact jadi kalau tadi saya akan bicara agak spesifik ke UKM-UKM yang sifatnya kreatif jadi saya hanya menjelaskan bahwa ini semua punya potensi yang luar biasa besar nah kalau bicara ekonomi kreatif tentunya saya harus sedikit menjelaskan juga bahwa ini dari Parekraf jilid 1 kemudian Backcraft sekarang Parekraf jilid 2 itu dari 50 subsektor awalnya di waktu jaman Parekraf jilid 1 sekarang jadi 17 subsektor ekonomi kreatif pada Parekraf jilid 2 jadi 15 terus 16 terus sekarang 17 yang yang dipecah cuma tadinya aplikasi dan pengembangan permainan jadi 1 sekarang dipisah jadi aplikasi sendiri pengembangan permainan sendiri yang lainnya sama arsitektur desain interior desain komunikasi visual desain produk fashion film animasi dan video ini masih jadi 1 nanti ada kemungkinan juga kalau bisa dipecah ada juga kemungkinan itu kemungkinan fotografi kria kuliner musik penerbitan periklanan seni pertunjukan seni rupa dan konten radio televisi dari sisi dari sisi pemerintah sendiri sebetulnya pada akhir tahun lalu 2019 itu Mbak Penas ya sudah bicara dengan kami dengan teman-teman yang lain itu sudah menyatakan bahwa ke depan itu penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital difokuskan pada sektor yang ini sektor unggulannya adalah kuliner fashion dan kria kemudian sektor prioritas adalah aplikasi dan konten digital masuk games film dan musik dan harapannya nilai tambah ekonomi kreatifnya dari 2018 yang 1.100 triliun diharapkan mencapai pada 2024 bertumbuh menjadi 1.800 triliun kemudian nilai transaksi e-commerce juga dari 2018 yang 170 triliun atau yang tahun lalu sekitar 300 triliun itu diharapkan pada tahun 2024 mencapai 600 triliun atau kalau kita ambil yang dari Google Temasek bahkan nilainya lebih dari sekitar hampir 1.000 triliun lebih 1.200 triliun lebih jadi ini sebetulnya perkembangan yang harapannya adalah menjadi kekuatan ekonomi digital terutama di Asia Tenggara bahkan mungkin di Asia kecuali di luar Cina ini juga dari Bapak Penas juga urayan arah kebijakan strategi sektor ekonomi kreatif dan digitalnya itu ada 3 pilar utama yang pertama adalah peningkatan daya saing SDM dan usaha kreatif dan digital kemudian penguatan ekosistem ekonomi kreatif digital termasuk yang berbentuk perusahaan sosial dan yang terakhir adalah pengembangan teknologi digital untuk mendorong transformasi ekonomi dan efisiensi pelayanan jadi kalau SDM macam-macam dari yang paling dasar misalnya dari usia sekolah K12 penguatan kurikulum di bidang STEAM Science Technology Engineering Art dan Mathematics Seni Budaya dan Kreatifitas Star Design jadi sebetulnya disini sangat perlu mungkin kalau dibilang revolusi revolusi apa namanya dulu revolusi mental gitu ya mungkin kita juga saya kadang-kadang berpikir yang salah satu yang perlu revolusi juga kurikulumnya yang sangat pendasar jadi tidak lagi anak-anak kita dijijali dengan model-model hapalan model-model yang dogmatis tapi lebih kepada bagaimana mereka diajarkan untuk belajar jadi belajar untuk belajar artinya mereka bisa mengeksplore tentunya dengan bimbingan orang guru maupun orang tua gitu ya untuk bisa mengeksplore mencari tahu sendiri bukan mencari sendiri tapi lebih gimana caranya memecahkan permasalahan bisa melihat permasalahan mendefinikan permasalahan juga mencari solusinya dengan berbagai alternatif solusi yang mungkin mereka bisa dapatkan kemudian memperluas di klat manajemen usaha pemasaran strategik kompetensi ini lebih kepada usahanya ya untuk meningkatkan usaha kewirausahaan mengembangkan pendampingan inkubasi ruang kreatif dan startup parks dan center excellence ini jatuhnya ke beberapa bagian kementerian sebetulnya jadi ada di kominfo ada di para kraft sendiri ada kemarin ada di restek dikti tapi mungkin sekarang pindah ke restek atau di dua-duanya ada ya di restek dan di kibut mungkin ada kementerian kop KUKM juga ada kemudian fasilitasi rantai pasok dan scale up karya dan platform kreatif unggulan jadi ini sebetulnya bagian dari yang pernah kita laksanakan di jamannya becraft untuk pengembangan karya-karya kreatif untuk menjadikannya punya nilai tambah yang tinggi terkait dengan penguatan ekosistem ini sebetulnya banyak programnya dari penyedaran prosedur pendirian dan promosi usaha tapi Mas Agus terus terang saya gak ikutan tuh kemarin yang terkait dengan omnibus law gitu ya sempat ngusulin omnibus law untuk yang ekonomi digital karena ada beberapa undang-undang yang mungkin perlu diperbaharui dan perlu disatukan terkait dengan ekonomi digital kemudian peningkatan akses pembiayaan ini juga yang model-model baru yang selama ini kita belum pernah terlalu paham tapi sangat dibutuhkan terutama di dalam dunia startup itu perlu ternyata perlu edukasi juga terlalu pendidikan juga kepada calon ininya calon pemodalnya karena selama ini kalau modal secara permodalan secara konvensional tentunya yang barangnya yang kelihatan bisnis plannya yang jelas terus ininya juga yang kelihatan jaminan gitu ya kalau fidusianya juga sesuatu kalau mau pemodalan ada yang bisa dijaminkan kemudian menyediakan insentif untuk investasi termasuk untuk syarab inovasi ini penting pengembangan brand serta penerapan dan komersialisasi KI untuk ini sedikit saya cerita kemarin tahun walaupun kita sudah punya beberapa undang-undang terkait KI tahun 2019 kemarin terbit undang-undang 24 2019 tentang ekonomi kreatif dan disitu ada turunan ada turunan untuk dibuatkan PP-nya terkait dengan pemasaran sistem pemasaran ke KIN intelektual KI dan yang satu lagi adalah sistem atau pembiayaan berbasis KI ini juga nanti mudah-mudahan juga segera selesai sehingga yang tadinya KI apa hasil dari penelitian yang dalam bentuknya KI dari riset bentuknya KI itu semestinya bisa dikomersialisasikan bahkan nanti kalau perlu bisa dijaminkan pada suatu saat juga bisa dijaminkan untuk pembiayaan yang lain kemudian memperluas pemasaran produk kreatif termasuk mulai e-commerce ini sudah tentu sudah dilakukan dan terus dikembangkan meningkatkan kerjasama pengembangan kota kreatif jadi kita ingin bahwa setiap kabupaten kota di Indonesia ini memiliki yang memiliki kekuatan potensi ekonomi kreatif harus dijejaringkan gitu ya jadi dikembangkan dan dijejaringkan supaya saling bisa saling mendukung kemudian nah tadi juga sudah sebut-sebut juga oleh Bu Trina terkait dengan teknologi digital ini nanti saya cerita di bagian ekosistem bagaimana sebaiknya ini harus disiapkan gitu ya mengembangkan peta jalan transaksi ekonomi digital itu penting meningkatkan jejaring dengan infrastruktur TIK itu penting dan ini tugasnya Kominfo sebetulnya meningkatkan kerjasama komersialis riset menjadi produk teknologi dan usaha digital nah ini juga jadi penting ya karena banyak hasil riset ya terutama yang riset terapan yang akhirnya cuman jadi paper cuman masuk apa atau paling jadi prototipe tapi gak pernah keluar bisa jadi produk untuk unggulan atau yang bisa di dikomersialisasikan dilisensikan untuk di mass produce gitu kemudian memperkuat industri fintech e-commerce on demand service dan internet of thing kemudian juga memberikan dukungan peluasan transformasi digital dalam bentuk smart manufacturing present farming e-fishery dan sebagainya ini banyak dikerjakan oleh kementerian Kominfo kemarin dan mungkin saat ini dan kedepannya nah kalau kembali lagi ke permasalahan umum dari UMKM yang besar-besar itu ternyata katanya adalah pemasaran dan permintaan jadi demand and supply dimana-mana memang soal demand dan soal supply juga ya soal pemasaran itu kan untuk mengembang-membangun demand sedangkan supply-nya sendiri juga ternyata punya permasalahan selain itu ada bahan terkait dengan bahan baku distribusi SDM sarana dan prasarana dan juga alat-alat produksi ini dapatnya datanya dari Kemenkop UKM juga terus kalau usaha kreatif yang agak spesifik itu ya kita agak spesifik tadi kalau di secara umum UMKM itu sudah 13% ya yang memanfaatkan teknologi informasi kalau yang secara optimal katanya baru 9% kemudian baru apa bukan baru yang belum berbadan hukum itu lebih dari 80% 83% belum berbadan hukum artinya ya bentuknya hanya mom and spab yang gak ada gak ada apa gak ada badan hukumnya gitu badan rusat atau badan hukum kemudian belum memiliki KI itu ada 88% lebih hampir hampir 90% kemudian 92% lebih masih menggunakan modal sendiri artinya buruk strapping belum dapat pendanaan dari pihak lain dari bank dari atau dari pemodal yang lain investor yang lain kemudian 92% lebih pendapatan revenue nya rata-rata di bawah 300 juta per tahun ini sumbernya dari berbagai sumber dari Deloitte BPS dan juga dari kata data nah kalau kita lebih spesifikan lagi terkait dengan COVID dampaknya memang luar biasa dan paling utama yang terus terang aja yang terjadi adalah di sektor pariwisata sedangkan di sektor ekonomi kreatif sendiri ada yang terdampak lumayan parah seperti fotografi film animasi gitu ya tapi ternyata satu sisi ada juga yang terdampaknya malah positif yaitu di bidang aplikasi dan game ya justru masih ada yang positif mendapat berkah COVID gitu mungkin ya nah salah satu solusi kemarin yang sama ini dengan apa yang sampaikan Bu Trina jadi memang yang salah satu solusi di saat ini adalah terakselerasinya transformasi digital gitu ya kita aja sekarang sangking ini WID sudah ke-10 ya Mas Agus belum lagi pertemuan-pertemuan di tempat lain sudah tidak ini lah sudah tidak terkira banyaknya webinar-webinar yang sehari itu bisa 3-4 kali bahkan paralel juga sering ya rapat pun juga seperti itu jadi memang ini sudah larinya ke sana nah dengan bertransformasi ke ekosistem digital 80% biasanya ada mendapatkan peringkatan penjualan ketika masuk online dan 50% ini biasanya tidak punya toko fisik dan 15% ini yang menjual produknya sendiri artinya yang punyanya sendiri makers dan bukan resellers dan ini ternyata juga sudah berkontribusi lumayan besar 2,9% ke PDB ekonomi digital dan penjual di platform e-commerce itu 99% ada UMKM sedangkan hanya sedikit ada 1% yang pedagang besar nah kemarin ini ini mungkin perlu diceritakan ini juga salah satu contoh yang menurut saya juga bagian dampak dari COVID juga tapi dampaknya yang kalau menurut saya adalah positif peran pemerintah yang dari regulator fasilitas hingga menjadi akselerator jadi pada tanggal 14 Juni Presiden Jokowi mencanangkan program gerakan nasional bangga buatan Indonesia salah satu tujuannya kemarin salah satu KPI-nya yang diharapkan adalah transformasi digital dari para UMKM tadi dijelaskan sekitar 13% atau sekitar 8 juta dari pada tanggal per tanggal 14 Mei itu sekitar 8 juta dari 60 juta unit yang sudah terhubung dengan wadah digital nah dengan gerakan ini diharapkan targetnya akhir tahun ini nambah 2 juta itu menjadi 10 juta nah kabar baiknya kabar baiknya kemarin per September 4 September ini data yang 4 September itu sudah 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 tercapai 1,9 juta bahkan yang pertengahan September kalau gak salah sudah lebih dari 2 juta artinya ini targetnya tercapai kenapa bisa sampai bisa tercapai dan bahkan ini dari waktunya lebih cepat dari target waktu semula itu karena gotong royongnya para KL dan juga termasuk BUMN jadi kita kemarin membuat campaign kampanye setiap kementerian ada 10 kementerian kalau tidak salah yang diminta untuk membuat kampanye per 2 minggu per 2 minggu dimulai dari para ekraf kemudian perindustrian perdagangan setiap 2 minggu 2 minggu yang terkait dengan transformasi digital pelaku UMKM ini bekerjasama dengan idea bekerjasama dengan himbara gitu ya impunan bank bank negara itu akhirnya dengan kerjasama gotong royong sinergi ini target tercapai ini baru output ya baru yang pindah dari offline ke online tentunya masalah penjualan it's another story seperti yang disampaikan oleh Bu Trina tadi permasalahan di UMKM itu banyak termasuk nanti masalah standar nanti saja sedikit cerita juga terkait masalah standar selain selain tadi gerakan nasional ini yang bangga buat Indonesia kemarin juga akhirnya UMKM itu punya lapak di e-katalog awalnya agak-agak sulit meyakinkan apa namanya pembukaan e-katalog untuk UMKM sulitnya begini karena toh kebiasanya pembelian ke UMKM itu di bawah 200 juta bisa beli langsung biasanya di e-katalog itu untuk pembelian yang harus lelang kalau teman-teman yang di ini pasti ngerti KL terkait dengan ini tapi kalau menurut kami ini kan kalau e-katalog ini sudah pasti pembelinya adalah pemerintah sekarang KL bagaimana tahu produk UMKM kalau tidak kalau kita datang ke tokonya pemerintah ini tidak ada produk UMKM jadi kemarin kita dorong misalnya dicontoh gini pada tahun antara 2015 sampai 2019 itu pemerintah belanjanya di lewat di katalog mencapai 151 triliun tahun lalu bahkan mencapai 40 triliun untuk hanya tahun lalu saja tapi coba dilihat di sebelah kanan kira-kira barangnya buatan UMKM atau barang buatan lokal itu mana boleh dikata sangat sedikit kebanyakan kalau komputer pasti impor banyak juga peralatan perkantoran alat kesehatan mungkin obat mungkin banyak impor juga jadi masih banyak impor jadi kita berharap dengan masuknya UMKM ke ikatalog ya kalaupun belinya cuma 5 juta 1 juta 2 juta 5 juta it's okay selama itu ada di e-katalog jadi bisa nanti bisa tuker-tukeran jadi nanti kita bisa bayangkan misalnya dari satu daerah ke daerah lain itu bisa ekspor-impor juga dari Jawa Barat misalnya ada di katalog Jawa Barat orang Jawa Tengah belinya di Jawa Barat bisa juga harapannya adalah bagaimana tadi supaya namanya UMKM ini produknya bisa terlihat juga bisa dibeli oleh pemerintah karena memang salah satu salah satu tugas kita pemerintah adalah mendorong affirmative action buat pengembangan para UMKM ini nah ini kalau bicara ekosistem tadi sedikit sedikit menginikan saja menjelaskan lagi lebih detail jadi kalau menurut kami ekosistem itu harus terdiri dari ya tadi saya gak mau ngomong SDM ya karena SDM itu kan sumber daya sumber daya itu biasanya diexploit ya nah lebih lebih enak kayak sekarang ngomongnya human capital gitu human capital atau modal manusia talenta talenta yang kalau di kami ya pastinya yang pariwisata ekonomi kreatif dan juga talenta terkait dengan yang digital kemudian kita juga punya modal besar menurut kami yang itu dibilang budaya bahasa juga kesenian ini saya ambil contoh aja kalau orang Makassar pasti tahu nih tahun 2016 itu ada film hits banget di Makassar sana dan berbahasa Makassar judulnya Uang Panai itu penontonnya tumbus 600 ribu padahal cuma diputer di beberapa layar di Makassar tembus 600 ribu 600 ribu penonton bayangkan dan bahasanya Makassar berikutnya ada film Yowes Ben itu Jawa Timur bahasa malangan banyakkan bahasa Jawa Timuran terus ada lagi ya kalau yang baru-baru ini yang paling baru-baru kemarin yang hits juga kalau Yowes Ben tadi juga tembus 1 juta ya di bioskop kalau yang baru-baru ini Tili ya kalau pernah dengar Tili yang di di mana di Youtube itu tembus 24 juta penonton kalau nggak viewers dalam waktu satu setengah bulan ya ini luar biasa dan pakai bahasa Jawa jadi kita punya modal yang sangat luar biasa kalau di bidang kreatif gitu ya belum lagi keseniannya berikutnya nah ini kalau di ekosistem harus ada produknya tentunya produk kreatif ya bentuknya bisa barang biasa bisa tangible bisa fisik dan bisa digital gitu nah ini kita harapannya karena undang-undang kreatifnya sudah menurunkan memfokus pada IP intellectual property kita berharap juga kedepannya karya-karya atau produk kreatif ini yang tentunya berbasis IP yang kita dorong untuk lebih banyak dikembangkan atau dibuat funding tadi juga saya sempat sampaikan pembiayaan konvensional-konvensional dan tentunya kedepan ini kita harapannya adalah IP financing jadi financing yang berbasis IP ini keken intelektual jadi nanti kalau punya riset nih per riset punya riset hasil riset dalam bentuk apa patent yang kira-kira punya komersil itu bisa dijaminkan kita harapannya seperti itu salah satunya kalau yang sekarang sedang dilakukan di parekraf terkait dengan yang musik bagaimana caranya supaya selain royalty royalty nanti bisa terukur gitu ya terukur terus nanti pajaknya juga bisa terukur nah dari situ nanti bisa ditentukan nilai dari IP misalnya satu musik satu lagu dan bisa jadi benar-benar yang namanya property menjadi hak milik atau property dan nah ini yang penting dan ini mungkin sangat-sangat hits home ya kalau buat kita-kita yang anak-anaknya Habibie terkait dengan teknologi infrastruktur dan teknologi infrastruktur disini bukan hanya fisik tapi juga digital teknologi juga disini mungkin lebih spesifik sebetulnya macam-macam tidak hanya digital ya tidak hanya digital teknologinya macam-macam tapi khusus di kami mungkin kita bicara teknologi digital dan ini ya persis seperti yang disampaikan buddhita tadi kita ini masih ketinggalan jauh kalau soal ini kalau infrastruktur sudah mulai ya kalau infrastruktur teknologi digital ini juga mudah-mudahan teman-teman semua punya satu visi gitu ya bahwa infrastruktur digital salah satu yang penting adalah data center kalau ada yang bilang sekarang semua sudah di awan nggak relevan lagi data center jangan percaya ya kalau menurut saya tetap nanti tetap harus jatuhnya ke yang namanya awan itu tetap harus ada ininya kok ada ada data centernya kan harus ada servernya yang ditaruh nah kaitannya apa sekarang karena kalau kita tidak pernah punya data center kita nggak punya orang yang jago di situ kita nggak pernah tahu teknologinya kita tidak akan pernah bisa mengembangkan sendiri dan kita akan selalu tergantung sekarang pun akhirnya dengan kemarin PP82 walaupun akhirnya terakhir diganti tapi sudah jalan sudah jalannya begini sudah berapa tahun bahkan barusan ini tahun ini Google pun sudah akhirnya buka data center di Indonesia sebentar lagi AWS nah saya minta teman-teman terutama yang bergerak di bidang teknologi untuk memanfaatkan situasi seperti itu intinya adalah bisa belajar bisa merebut merebut teknologi pada suatu saat dan bisa nanti mengembangkan sendiri jadi selain itu infrastrukturnya teknologinya pun banyak dan kami sebenarnya lagi tertarik dengan yang namanya teknologi blockchain ini yang akan merevolusi internet kalau menurut saya internet 2.0 atau apapun namanya itu internet of values sebetulnya kalau kemarin internet of things sekarang internet of values itu akan dimungkinkan oleh yang namanya blockchain VR, AR mungkin sudah banyak internet of things juga sudah sering ya big data, AI 3D printing cloud computing 5G, cybersecurity nah terkait dengan 5G dan cloud computing ini harus seperti mata uang dua sisi mata uang artinya selalu akan ada cloud computing 5G 5G itu nanti kalau menurut saya salah satu killer appsnya adalah apa ya kayak misalnya kalau game game itu cloud gaming atau nanti game as a services jadi sudah tidak jadi sudah tidak lagi terkait dengan gadget dengan peralatan konsol tapi lebih kepada nanti sudah orang mau pakai gadgetnya apa bisa mainkan game yang bagus-bagus gitu ya karena 5G ini kan cepat banget gitu jadi komputasinya semua dilakukan di awan dan yang berikutnya kalau yang ini pastinya terkait dengan pemerintahan dengan pemerintah terkait dengan kebijakan dan regulasi ini sangat penting kalau ingin memperkuat atau membangun ekosistem kreatif ekonomi atau kreatif digital kreatif digital ekonomi digital dan tentunya tidak akan lengkap kalau tidak ada pasarnya pasar di sini bisa di dalam negeri maupun di luar negeri kita pasarnya macam-macam dalam negeri aja masih banyak kalau kita bicara yang terkait dengan substitusi import masih banyak ekspor apa lagi gitu ya terutama kalau kita tuh memang menangnya pastinya di hal-hal yang kreatif ini sebenarnya menang ini program program yang pernah kita lakukan yang pernah dan masih kita lakukan terkait dengan penguatan ekosistem ekonomi kreatif digital dari BDD ini terkait dengan pengembangan talent bukan pengembangan talent jadi mendekatkan platform dengan dengan talent-talentnya kemudian BDT ini pengembangan talent tak digital kemudian ada program backup untuk startup kemudian ada juga BDE kalau BDE ini khusus untuk penangkongasi digital bagi perakum-perlaku dari offline ke online kemudian ada bantuan pemerintah ada bantuan insentif pemerintah yang satu bentuknya lebih kepada pemberian sarana fisik dan sarana-prasarana kalau BIP ini bisa permodalan gitu ya kemudian juga ada untuk exponya untuk medianya ada game prime ada go startup Indonesia nah kalau yang sudah siap ekspor kita juga menfasilitasi pembukaan pavilion Indonesia di misalnya South by Southwest kemudian Gamescom Game Connection ini kemarin karena memang kita agak fokus kemarin di bidang game karena kita tahu bahwa game-game Indonesia itu sebetulnya punya potensi yang luar biasa ini yang BDE ini kemarin kita semacam proof of concept untuk untuk transformasi digital dari online ke dari offline ke online yang dilakukan saya cuma mau highlight satu di sini jadi kalau ingin mengembangkan UKM benar tadi Putrina bahwa standar itu menjadi penting karena yang satu masalah kualitas karena teman-teman di UMKM ini apalagi yang mikro kadang-kadang tidak ngerti bahwa kualitas itu penting jadi kalau sudah laku ya dianggap sudah selesai padahal begitu laku kan yang dicari adalah repeat order repeat pembelian berikutnya nah ada beberapa contoh yang yang ini misalnya ada pembuat kaos gitu ya pembuat kaos desainnya bagus tapi kalau kita pesen ukuran ini kejadian berapa kali juga secara pribadi berapa kali ngalamin juga begitu beli ditulisnya Excel begitu datang ini kayaknya ukurannya ukuran S atau ukuran M jadi akhirnya tidak jadi bermasalah nah waktu kita adakan kegiatan ini kita bekerja sama dengan BSN jadi kita temukan dan teman-teman sekalian jangan khawatir bahwa teman-teman UMKM ini ternyata banyak juga yang memang sudah aware sebetulnya contoh kemarin kita dapat peserta yang dari Papua sana dia pembuat pembuat pakaian bayi dan dia tahu yang namanya pakaian bayi masukkan kalau di kami kan masuknya ke fashion jadinya ya fashion membuat pakaian bayi itu wajib S&I cuman permasalahan dia di Papua dia mau ngurus S&I sertifikasi S&I kemana paling dekat paling dekat mungkin ke Makassar mungkin ada atau harus ke Jakarta nah itu kita temukanlah disitu dengan BSN BSN bilang ya gimana Pak kami punya program yang untuk bantu UMKM tapi anggarannya tidak besar jadi benar-benar harus kami pilih saya masukin aja ke situ karena mumpung di webinar di modelnya pakai zoom meeting gitu ya saya undang orang Bapenas yang ngurusin kami sama yang ngurusin BSN dah kasih tahu bahwa ini ada kebutuhan dan negara harus hadir hadirnya lahat mana lahat itu yang coba kita lakukan jadi kita coba kita juga harus punya apa namanya punya inisiatif untuk bisa berkoordinasi bersinergi karena saya yakin kalau tidak bersinergi tentunya tidak akan semuanya tidak akan kalau jalan sendiri-sendiri tidak akan efektif kita juga punya program naik kelas tadi ya kalau dari BDE kita juga ada program yang beli kreatif lokal ini lebih kepada pemasaran digitalnya dimana programnya ini ada di deput di pemasaran kemarin dimana mereka didampingi diajari di BIMTEK diajari didampingi untuk melakukan digital marketing dan ini ternyata dampaknya juga luar biasa ini salah satu ini juga sebetulnya kalau saya bilang kolaborasi juga akhirnya antara KHL jadi si foundernya Big Daddy ini dulu pernah ikut backcraft developer day yang ada di Manado terus dia gara-gara ikut itu dia mau buat game jadi belajar sendiri sampai buat game nah begitu dia punya konsep ikutanlah programnya Ristek Dikti inkubasi dapat anggaran dia pakai anggarannya untuk apa itu kalau yang dilihat di sebelah kanan itu ada yang Borobudur itu dia scan secara 3D menggunakan anggaran yang diperoleh dari Dikti jadi bukan hanya Borobudur ada beberapa situs candi yang dia scan jadi ini kalau menurut saya ini sangat luar biasa saya benar-benar memperlihatkan bagaimana kreativitas itu bisa encompass everything gitu ya dan kalau orang kreatif dan orang kreatif yang Indonesia banget gitu ya bayangin di Manado universitasnya universitas kelabat kalau pernah denger universitas kelabat di dekat Manado sana dan gamenya luar biasa emang Uni Squad ini yang game pertamanya nah kita harapannya kemarin adalah punya game untuk esport jadi dia ngembangin yang sebelah kiri di sebelah kiri ini model-model PUBG tapi lihat itu asetnya banyak kan aset lokal ya ada Transjakarta dan sebagainya nah ini salah satu bentuk yang tadi UMKM yang ada jauh di sana tapi kalau punya kreativitas dan punya inisiatif saya rasa apapun bisa dicapai gitu ini juga kemarin gara-gara COVID ini juga kita punya apa namanya punya program proof of concept paleting untuk virtual interaktif dimana kita ingin menciptakan pekerjaan bukan inovasi pivot atau transformasi digital untuk pramu wisata karena kemarin mereka tidak ada pekerjaan jadinya karena tidak ada wisata yang datang kemudian memberikan pilihan hiburan lain kepada wisatawan terus juga untuk mempromosikan para wisata Indonesia jadi dream now travel tomorrow nanti kalau sudah COVID selesai karena virtual tour biar bagaimana tidak bisa menggantikan wisata secara fisik ya jadi kalau sudah selesai COVID nanti karena virtual tour ini jadi mereka akan kembali karena melihat wah ini bagus gitu misalnya terus kemudian terciptanya ekosistem digital bagi ke para wisataan dan yang setiap yang menarik sebetulnya menurut kami adalah bagaimana virtual interactive tour ini bisa menggantikan kalau jamannya sekolah kita dulu ada study tour dan study tour itu biasanya setahun sekali atau bahkan kalau selama SD atau selama SM cuma sekali nah ini kalau dengan virtual tour kayak gini itu bisa berkali-kali dengan anggaran yang sangat murah bisa melakukan tour kemana-mana dan dan bisa jadi kalau bisa jadi menggantikan ini ya bahan pembelajaran gitu kalau selama ini anak-anak kebosen gitu kalau belajar sejarah cuma suruh baca ini nanti diantar oleh tour yang apa tour apa pramwisata yang memang ahli di bidangnya bisa menerangkan menjelaskan dengan menarik tentunya buat anak-anak yang belajar tentang sejarah akan menarik bukan hanya sejarah bisa juga wisata alam wisata budaya bahkan wisata industri gitu kemarin kepikiran kalau apa ada yang ada yang wisata ke pabrik atau wisata ke apa namanya ke industri-industri yang lain yang besar gitu yang mungkin tidak bisa diakses begitu saja kalau secara biasa tapi dengan virtual tour ini bisa diakses tentunya ini akan bisa menarik minat anak-anak kita untuk apa mengembangkan bakatnya ya talentanya kalau memang dia minat jadi engineer gitu ya dengan melihat ini tentunya dia akan senang gitu ya akan senang dan akan tertarik dan akan tergugah minatnya untuk memang benar mau ingin jadi engineer jadi bisa lebih interaktif lebih lebih apa menarik buat anak-anak dalam dalam belajar 5 menit lagi ya bang sudah selesai oh pas selesai ya sorry agak agak 10 menit lebih lebih lama terima kasih saya kembalikan ke mas Agus oke makasih bang Nel yang telah mendetailkan ini ya tentang UMKM dari sisi kreativitas tapi mohon saya sebelum minta pendapat para narasumber kita malam ini juga kita punya kolega di ini ya selama ini muncul di WID udah 10 kali dan ini ada Alhamdulillah hadir udah sampai 80 tadi kemudian di youtube ada 13 orang tapi saya mencatat yang bang Nel tadi sampaikan bahwa pasar UMKM ini tahun kemarin itu sampai 300 triliun ya tapi sayangnya barang-barangnya itu yang kandungan dalam negeri itu masih di bawah 30% sehingga ini perlu ditingkatkan kemudian yang kedua ekonomi kreatif dan ekonomi digital tapi saya mendengar penjelasan dari bang Nel tadi ini kok TIK banget gitu ya karena datanya ternyata dari 60 juta UMKM itu yang sudah siap dengan digital hanya 8 juta dan perekraf sedang menambah 2 juta ini bulan September sudah 1,9 tinggal santai kecapek akhir tahun ya jadi 10 juta dari 60 juta itu berapa Mas Agus Mas Agus saya potong bukan hanya perekraf itu kerja bareng-bareng dari sekian banyak kementerian ya tapi kan kita hanya bagian dari oke leading sectornya tetap di perekraf kan maksudnya pasti kalau itu kerja bareng tapi kan kesana jadi UMKM ini memang dikeroyok banyak ini dan ternyata 10 juta dari 60 juta itu perlu ditingkatkan lagi ya dan yang terakhir tadi walaupun sekitar sekilas saja bang Nel menyebutkan tentang RUU Omnibus Law ekonomi digital gitu ya sehingga tidak muncul di undang-undang apa nih cipta kerja yang sekarang karena masih menunggu Omnibus Law tapi saya apa pencatat tentang permasalahan UMKM tadi ya pemasaran 35% permintaan 34% ini sepertiga sepertiga begitu ini permasalahan UMKM ternyata banyak sekali ya Bu Trina ya sama Bang Nel itu mungkin catatan-catatan dari saya mungkin kita diskusikan Bu Trina sampai jam satu jam ke depan masih bersama kita tapi saya minta pendapat dulu dari Bapak Doktor Insanul Kamil ini ya beliau Wakil Rektor di Andalas ini mohon memberikan tanggapan yang pertama sebelum nanti minta ini banyak sekali nih ada Bang Oni ada Pak Bambang Pujianto Pak Hadis Palikta dan ada banyak lagi nanti kita minta pendapat juga nanti Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaan kami persilahkan silahkan Pak Insanul Kamil apakah monitor dari Dutas Andalas kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah saya terima kasih sekali ini saya sebetulnya ingin menikmati ini kedua pembicara kita tadi pemerintah juga bagus sekali mengejar saya lihat saya ini sedikit komentar saja tentunya pengalaman krisis masa lalu tentu menjadi pelajaran bahwa UMKM akhirnya menjadi penyelamat pada saat kita krisis 97 dulu kita memang masih memiliki PR besar soal yang paling menarik disampaikan itu adalah soal ekosistem yang kita bangun jadi ekosistemnya kedua pembicara kita memiliki satu kata kunci ekosistem yang harus kita bangun nah ini tapi sepertinya masih setengah hati ya setengah hati atau mungkin memang belum bisa dilakukan secara secara menyeluruh mungkin karena setiap komponen-komponen yang disampaikan oleh kedua pembicara kita tadi bahwa ekosistem itu kan punya entitas masing-masing mana saling mendahului atau memang barang ini harus basisnya harus dibangun sekaligus nah itu mungkin yang menjadi PR kita sehingga hari ini potret UMKM kita itu dengan segala pertumbuhannya dengan segala ketahanannya dan dengan segala ketidaktahanannya itu memang belum terbentuknya satu ekosistem inovasi ekosistem UMKM termasuk industri kreatif yang memang sedang menjadi PR besar kita bersama untuk kita selesaikan tapi Pak moderator saya terima kasih Pak sudah diundang tadi sudah diundang untuk kegiatan ini tadi ada saya sengaja ini kebetulan saya juga tani industri sama dengan pembicaraan kedua yang satunya mekanikal akhirnya Bu Trina itu mentor saya sebetulnya jadi dalam banyak keempatan saya diskusi soal bagaimana membangun membangun ekosistem inovasi di perguruan tinggi pemerintah daerah yang akhirnya memberi dampak pertumbuhan terhadap ekonomi daerah yang memberi kontribusi terhadap pertumbuhan nasional tentunya terima kasih Bu Trina jadi saya menggarisbawahi tentang yang disampaikan Pak Doktor Insanul Kamil ini tentang ekosistem inovasi ini memang yang dulu Bu Trina itu di Papitek dulu ya karena menjadi pusat penelitian kebijakan dan manajemen ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi Bu Trina pindah ke P2 ekonomi saya sekarang menggantikan Bu Trina di kantor beliau itu Pak Insanul hampir 5 tahun terakhir beliau mengajarkan kepada saya tentang inovasi dan semua seluk-peluk inovasi itu oke jadi nanti kita akan diskusikan tentang ekosistem inovasi terutama MKM gitu ya oke sebelum ditanggapin Bu Trina maupun Pak Bang Nel saya minta tanggapan juga dari Pak Doktor Bambang S. Puji Pak Bambang monitornya silahkan ini Pak Bambang kalau nggak dikasih duluan nanti ngantok silahkan Pak Pujian iya terima kasih Pak Agus saya dulu di BIT BIPT itu tahun 2009 Pak Nel mungkin kita pas saya masuk Pak Nel ini udah udah pergi duluan gitu ya jadi nggak pernah ketemu gitu oke tapi gini Pak jadi saya tadi dengar dari Ibu Trina tentang adanya lagi ini baru lagi nih entah baru entah lama kuadraplex helix ya kan tadinya kan triple helix lalu pentahelix sekarang kuadraple helix gitu ya nah menurut saya sih ada baiknya kalau kita membagi ya jadi internal ini kan masalah kolaborasi sebetulnya kolaborasi nah kolaborasi ini baiknya kita bagi dua menjadi internal kolaborasi dan eksternal kolaborasi karena saya lihat ada media ada komunitas dan sebagainya sebetulnya yang terkait langsung dengan ya si bisnisnya ini sebetulnya kan akademisi dan bisnismen ini internalnya eksternalnya di government ya lalu community dan media ini untuk ke Ibu Trina nah kemudian juga yang namanya inovasi ini sebetulnya kan suatu pembaharuan yang yang bermanfaat bagi konsumen ini perlu kita baris bawahi jadi bukan berarti semuanya adalah inovasi tetapi yang namanya inovasi ini adalah pembaruan yang bermanfaat bagi konsumen konsumen ini siapa kalau B2C bisnis maka end usernya adalah konsumen si pembeli si penggunanya pengguna akhirnya tetapi kalau kalau B2B bisnis maka si penggunanya adalah industri gitu jadi konsumennya itu adalah industri jadi ada 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 definisi yang mungkin perlu kita tambahkan nah kemudian kalau Pak Nelman ya Pak jadi saya melihatnya begini Pak ini industri kreatif sekarang ini saya sudah pensiun dari dari BIPT ya 2009 saya jadi kepala BIT waktu itu nah sekarang saya di modal Ventura namanya PNM Pak Nel nah kemudian disitu saya juga menangani tentang startup ya startup yang berbasis kepada teknologi digital nah saya melihat bahwa ini khususnya ke ekonomi kreatif ini khususnya untuk yang berbasis ke teknologi digital ini yang namanya insentif Pak Nel itu harusnya lebih besar ketimbang ya insentif bagi apa namanya startup atau UKM lainnya seperti manufaktur budidaya pertanyaan dan lain sebagainya karena itu terbukti di tempat kita di PNM itu yang yang bicara apa namanya kreatif tetapi berbasis teknologi digital ini dia mintanya itu belum juga startup baru mau masuk inkubasi saja itu mintanya saja kita pembiayaan ini sudah miliar sudah miliar tidak hanya 1-2 miliar cukup besar nah ini kalau saya melihat insentif baik itu di Kemen Distek maupun di Kemen Parekraf itu masih sekitar ratusan juta nah ini yang menurut saya menjadi perlu di apakah perlu dipertimbangkan begitu kedepannya insentif ini sebaiknya lebih besar ini sebagai contoh pembuatan film itu gak akan mungkin biaya 300 juta 350 juta gak jadi apa-apa apalagi film animasi dan lain sebagainya satu episode aja mungkin dia biayanya sangat tinggi begitu nah sebetulnya juga juga untuk ke Pak Nelman juga bahwa sebetulnya revolusi industri keempat ini intinya itu adalah disamping kita memang mempertimbangkan big data dan juga digitalisasi tetapi sebetulnya intinya itu adalah kecepatan Pak jadi di justru di era pandemi seperti ini kecepatan lah yang sebetulnya kita perlukan nah saya melihat tadi digital ini hanya digunakan banyak di pemasaran saja gitu ya di medsos lah dan lain sebagainya bagaimana dengan prosesnya di proses ini juga rasa-rasanya sangat perlu untuk didigitalisasi dimana perlunya supaya produktivitasnya bisa lebih cepat ya tidak hanya di pemasarannya begitu nah saya kira memang kemudian juga tadi Pak Niel juga menyebutkan nilai tambah dari ekonomi kreatif itu sekian ratus 2024 atau 2025 itu demikan besar itu cara ngitungnya bagaimana itu kalau bisa sampai saya tidak saya bertanya-tanya ngitungnya gimana itu apakali apa kalau bisa jadi sekian ratus tidak kira-kira saya kira sementara itu dulu Pak Agus nanti kebanyakan oke kan ini malam minggu kalau gak dikasih tanya banyak nanti oke ini satu lagi ya biar ada tiga penanggap ini ini biar tambah meriah malam ini bang oni bang oni bintoro waktu anda untuk memprovokasi kita semua terima kasih bang 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 agus vanar sukri teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam wabarakatuh jadi bang nil sama ibu trina salam kenal walaupun kita udah kenal saya terima kasih dengan paparannya jadi menurut saya dari segi paparan menreskripsikan apa itu inovasi UMKM permasalahannya udah kelar menurut saya luar biasa saya mendapat dengan pertanyaan penanggap sebelumnya atau penanggap sebelumnya dari segi itu cukup menjelaskan permasalahan tapi memang ada pertanyaan menurut saya sebenarnya root of problemnya apa karena itu yang mau kita tackle sama strategi jadi root of problemnya kalau denger tadi butrina ceritain harus ada strategi apa namanya ekosistem inovasi dan posisi daripada kalau saya gak salah posisi dari para akademisi peneliti kalau saya gak salah itu itu mungkin yang dipicarakan tapi kan ini problemnya kan besar menurut saya root of problemnya dari ekosistem ini inovasi ini apa apakah karena memang pemerintah tidak memberikan perhatian memang tidak ada talenta apakah tidak ada uang apakah tidak ada riset yang katakanlah gak ada funding gitu loh gak ada funding pemerintah cuman memberikan terlampau atau memang orangnya terlampau tidak talented gitu itu itu menurut saya yang harus di tackle yang harus digaris bawahi itu kayak menurut saya pendeskripsiannya jelas tetapi untuk menceritakan mana yang mau kita tackle menurut saya kurang itu satu dan yang kedua Pak Pak Neil sebenarnya menceritakan tentang strategi membesarkan way ekosistem inovasi berapa besar walaupun tadi ada pertanyaan dari Pak Bambang tadi barusan hanya saya yakin harusnya lebih besar lagi menurut saya sih strateginya itu atau kuenya itu harusnya lebih besar lagi karena kalau lihat impact COVID itu digital transformasi itu jauh lebih cepat jadi kalau tadi masih menceritakan ceritanya Google sama apa tadi riset-risetnya Google sama Temasek menurut saya itu riset 2019 2020 itu digital transformasi sudah selesai maksudnya semua isunya sudah digitalisasi transformasi digital pegawai negeri sudah tidak perlu masuk katanya Pak Kepala BKN karena sekarang semuanya pegawai negeri sudah cukup di rumahnya sendiri-sendiri kerja di mana-mana dan itu saya bisa confirm karena kebetulan saya cukup kenal baik dengan Pak Pak Bima jadi semua sudah bisa dilakukan dan mungkin juga sekolah juga sudah bisa dilakukan artinya digital dan transformasi sudah terjadi menurut saya artinya apa yang kita harapkan ini memang harusnya lebih cepat lagi ini semua data-datanya memang menarik 2019 tapi sekarang rasanya harusnya lebih cepat lagi nah maksud saya karena memang sekarang kita bekerja di rumah bukan dalam rangka posisi sementara ya harusnya menurut saya Pak Dirjen Niel harusnya sudah punya punya apa langkah yang lebih strategis lagi dan jauh lebih komprehensif daripada yang kita canangkan satu tahun yang lalu menurut saya itu karena memang usi utamanya adalah digitalisasi karena kalau itu berhasil Indonesia akan segera naik kelas UMKM juga segera naik kelas jadi misalnya kalau tadi isu utamanya memang yang dibutuhkan funding yang luar biasa besar untuk jangan bootstrapping lagi venture capital digedein udah pasti sekarang kita butuhkan karena masa depan cuma disini ya berarti pemerintah pemerintah melakukan selama ini menurut saya PEN itu masih pinat lah apa yang dilakukan oleh pemerintah maaf aja itu teorinya apa yang dilakukan di Amerika dan lain-lain angkanya jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini artinya pemerintah Indonesia rasanya memang harus kalau ekonomi mau jalan lebih cepat lagi ya memang harus meminjam ke generasi selanjutnya lebih banyak itu dari segi ekonomi ini P2E tempatnya Butrina harusnya melakukan itu apa yang dilakukan pemerintah itu rasanya masih terlampau kecil jadi menurut kebetulan saya ekonomi ekonomi by training walaupun bekerjaannya hampir sama dengan Butrina ngomonginnya manajemen teknologi yang kedua yang ketiga saya lupa isu yang paling menarik saat ini kan ngomongin soal cipta kerja dan cipta kerja itu walaupun tadi Pak Nel bilang bahwa cipta kerja itu kan ngomongin soal cipta kerja tapi pada saat yang sama Pak Nel bilang bahwa akan ada omnibus law-nya buat digital ekonomi tapi pada saat ini cipta kerja itu ternyata juga punya impact kepada UMKM dan inovasi menurut saya itu agak kurang dibahas karena saya kalau baca di media-media kita jangan bahas yang labor lah karena itu udah bagiannya orang lain tapi untuk yang UMKM yang tadi saya baca ada soal patent soal research itu mungkin menurut saya harusnya ada dampak pada saat ini itu yang mungkin juga perlu di highlight apakah pengaruhnya positif negatif dan lain-lain saya mungkin sekedar bertanya sama agak menggrutu sedikit tapi dari dari semua semuanya luar biasa Bapak Ibu karena Bu Trina ini kan udah penelitian yang kalau tadi saya lihat bahkan multi-year Pak Dirjen Pak Nel ini kan baru mulai Dirjennya jadi jadi pasti perlu darah masukan-masukan baru tapi kurang lebih itu pengantarnya Pak Nel dan Bu Trina mudah-mudahan bisa dijawab tapi kalau enggak kita harus ketemu diskusi selanjutnya saya kira demikian Pak Agus Vanar Sukri dan teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bang One atas pertanyaan yang senantiasa menggunjam sampai ke dalam sum-sum ini ya kalau bertanyaan oke Bang Nel dan Bu Trina Bu Trina dulu saya kasih kesempatan untuk tadi ya pertanyaan dari Pak Doktor Insanon Kamil tentang ekosistem Pak Bambang tadi tentang insentif dan fokus bidang juga Bang One tadi ya tentang proses digitalisasi terhadap MKM ini kan banyak masalahnya nanti biar Bang Nel yang menengah silahkan Bu Trina Baik terima kasih banyak Pak Insanul yang udah ditodong pertanyaan terima kasih terima kasih Pak Oni Pak Bamba siap terima kasih ekosistem inovasi ya sebenarnya kita ini apa leveragenya dimana sih kan gitu pertanyaannya tadi ngomongnya dari mana begitu memang ini gak mudah karena saat ini yang kita penelitian kami ini kan baru mulai 2020 ini ya untuk ekosistem tapi sebelumnya kita sudah banyak mendalami juga tentang inovasi selama ini yang kita lihat yang beberapa elemen mendukung yang menyebabkan yang mendukung ekosistem itu pertama tadi kita bicara talent bicara talent bicara mengenai entrepreneurship kita bicara tentang mindset dimana di dalam ekosistem ini sangat sangat berbeda sekali ketika mereka bekerja dalam apa istilahnya sendiri-sendiri seperti itu UKM ini sekarang kalau masuk ke ekosistem dia akan berhadapan tidak hanya dengan pembeli tetapi mereka berhadapan dengan para pesaingnya karena disitu pesaing ini tidak hanya dari sama industri usaha-usaha menengah mungkin besar pun masuk ke situ talent ini saat ini masih dibutuhkan karena ketika kita melihat misalnya UMKM itu masuk ke digital itu tidak otomatis akan mendorong mereka atau bisa menyelesaikan persoalan mereka kenapa? karena kebiasaan-kebiasaan itu harus ada jadi kita bicara juga misalnya tentang standar itu pun kalau tidak bisa misalnya mereka dibantu untuk menyelesaikan persoalan standar saja satu hal itu mereka bagaimana bisa bersaing dengan usaha-usaha menengah dan beserta di atau mungkin bahkan dengan yang berasal dari kemudian dari government ya memang kalau kita lihat mungkin pada saat pandemi seperti saat ini pemerintah memang fokusnya kan lebih kepada sifatnya social security dulu ya jadi semacam bantuan sosial sifatnya tetapi ke depan ini kan bantuan sosialnya sudah diarahkan keproduktif artinya kita sudah bicaranya sudah harus bicara tentang penciptaan nilai jadi bukan lagi mendorong dari pengertian bantuan sosial kalau dengan demikian tadi yang disampaikan Pak Oni ini pun perlu kita amati juga Pak Oni karena apakah PEN ini sudah betul-betul itu menjangkau UMKM itu satu hal juga yang kedua kalau telah menjangkau apakah itu bisa mendorong mensimulasi mereka untuk bisa masuk ke dalam digital saat ini soalan digital pun kan dihadapi kami mendapatkan informasi juga masih terjadi digital divide artinya ada beberapa daerah kita wilayah kita yang spotnya itu memang tidak terjangkau hal-hal semacam ini bagaimana dengan UMKM kita yang berada di sana hal-hal seperti itu juga menjadi penting sedangkan kami saat ini belum bisa menentukan mana yang paling menentukan leverage karena prosesnya itu sedang berjalan yang penting adalah berbagai platform yang ada saat ini ini apakah bisa menjadi pendorong bagi UMKM kita untuk melakukan inovasi karena saat ini mereka bekerja dengan di dalam platform itu ada semacam bantuan teknis tapi itu mungkin tidak terlalu kuat juga karena kan pasti jangkuannya terbatas nah disinilah kami melihat kelihatannya di dalam aktor ekosistem itu harus ada mestinya kalangan yang tadi kami sebut kalangan akademis sehingga persoalan di dalam penciptaan nilai tambah bagi UMKM kita itu bisa diotasi jadi bukan hanya commerce tetapi juga apa yang disampaikan Pak Bambang tadi ya tentang proses produksi ini juga harus kita dorong jadi kalau commerce itu creating value-nya tidak terlalu besar ketembang kita masuk ke produksi apalagi nanti kami sebut transformasi itu dari konvensional ke e-commerce tapi e-commerce mesti masuk ke e-business dan e-business masuk ke integrating digital mestinya ini yang kami lihat apakah Indonesia akan mengarah ke sana maksudnya demikian kemudian kalau terkait dengan tadi saya menyambung langsung ke Pak Bambang yang dengan Quadruple Helix betul sekali Pak Bambang jadi memang yang namanya kolaborasi ini ada yang sifat internal yang direct dan eksternal tapi kalau kita lihat misalnya contoh dalam konteks Indonesia kenapa media itu juga penting kita perhatikan di dalam mendorong inovasi karena melalui media itulah kemudian itu akan menstimulasi adanya diskusi atau diskurs publik diskurs tentang pentingnya kita mendorong inovasi tersebut dan ini menjadi sebuah entry point juga saya setuju bahwa ada kolaborasi internal tapi ada environment yang kita ciptakan yang mendorong proses itu inovasi itu bisa kalau dari saya mungkin itu sementara ya kelihatannya terima kasih Pak jadi Ibu Trina menjelaskan pertanyaan dari Pak Bambang dan yang pertama tadi siapa tadi Pak Insanul Kamil tentang ekosistem sekarang bagian Bang Nil yang belum dijawab oleh Ibu Trina silahkan ada satu sekalian titip pertanyaan dari ini ya dari Youtube dari Pak Muhammad Fitra apakah pelaku usaha kreatif memiliki kewajiban berbentuk badan hukum Bang apa dampaknya apabila semua pelaku usaha berbadan hukum dan adakah konsekuensinya baik dari pihak pemerintah maupun pelaku usaha itu sendiri nanti mohon silahkan Bang Nil baik terima kasih Mas Agus terima kasih pada Pak Insanul Kamil Pak Bambang Fujianto dan Bro Oni terkait dengan tanggapan dan juga mungkin ada pertanyaan dan juga kritikannya yang pertama tadi yang terkait dengan Pak Insanul Kamil terkait dengan apakah ekosistem tadi dibangun secara bersamaan dijalankan secara bersamaan atau satu-satu kalau menurut saya akan sangat efektif lebih cepat mencapai tujuan kalau dibangunnya berbarengan walaupun dibangun berbarengan mungkin speednya tidak sama tapi minimal dimulai pada saat yang bersamaan ketika terjadi ketidaksinkronan itu bisa langsung diketahui dan bisa langsung diadjust antara misalnya kebutuhan kebutuhan sumber talenta dengan teknologinya atau dengan nanti perkembangan pendanaan atau termasuk juga kebutuhan pasar jadi ini memang harus dilakukan secara berbarengan dan tentunya dengan sinergi dengan koordinasi yang sangat ketat itu kalau menurut saya kemudian Pak Bambang Pujanto betul sekali Pak jadi kalau menurut saya by the way Pak saya tahu Pak Bambang kenal Pak Bambang sebelum Pak Bambang masuk itu kenal Pak jadi betul kalau Pak Bambang jadi ketua kepala BIT saya sudah sudah pindah ke Kominfo Pak waktu itu apa yang terkait dengan pendanaan yang memang harusnya lebih besar di digital UMKM atau startup digital saya setuju setuju gini Pak setuju dalam arti kata begini pendanaan memang harus lebih besar kebutuhannya lebih besar karena biasanya yang dibutuhkan adalah talentanya dan kita memang harus bisa menghargai talenta-talenta yang memang punya inovasi punya daya kreativitas punya daya inovasi yang luar biasa memang harus dihargai sebagian mana mestinya tapi kalau dari sisi pemerintah sendiri Pak aturannya banyak banget Pak tangan kita diikat jadi kalau pemerintah boleh invest sebagai venture kapitalis untuk invest di startup ini kalau aturannya tidak ada terus nanti terjadi kerugian uangnya hilang bagaimana Pak mending kalau misalnya dapat keuntungan kalau uangnya hangus itu kan model-model startup kalau menurut saya pribadi startup itu betting is close to gambling juga tapi gambling yang terukur artinya kalau yakin dengan produk yang akan dibuat atau yang dihasilkan dan punya potensi pasar yang bisa diukur diprediksi akan efektif tentunya bisa diinvest tapi kalau tidak ini yang ini yang menjadi tesisnya juga bahwa selama peraturan peraturan regulasi kebijakan di sisi pemerintahnya masih seperti saat ini tidak mengikuti perkembangan zaman saya rasa juga akan sangat-sangat sulit paling gampang gini deh kalau teman-teman di KL kan pasti tahu yang namanya RKA-KL kalau mau anggaran RKA-KL tahu nggak ada yang ngerti RKA-KL dibuatnya pakai apa Mas Agus ketawa RKA-KL itu apa basisnya Mas Agus Fox Pro Fox Pro ngurus duit negara yang 1.800 triliun itu pakainya Fox Pro offline pula kalau saya mau kritik ke diri saya sendiri sebagai pemerintah negara juga ada seperti itu tapi kan itu domainnya kementerian lain jadi kalau ini kaitannya nanti dengan jawabannya ke Broni jadi kalau transformasi digital ini saya kaitkan langsung aja memang harus secara menyeluruh jadi bukan hanya UKM-nya aja di transformasi digital di pemerintah pun menurut saya harus transformasi digital bukan berarti kita input anggaran pakai RKA-KL selesai transportasi digital kalau menurut saya belum karena nyambung juga belum masih offline nggak bisa online bisa seketika kita masukkan belum lagi antara ini satu kementerian kritik juga RKA-KL punyanya dirjen anggaran SBM pasti terkenal kalau teman-teman di pusat pasti terkenal SBM SBM standar biaya masukan itu yang buat siapa? Dirjen perbendaharaan dia buatnya pakai apa? kita kalau taunya dikasihnya sebagai apa? hard copy walaupun kalaupun soft copy PDF masukin RKA-KL pakai harus masukin manual dari PDF tadi dari SBM betul nggak? ini kita ngomongin transformasi digital padahal yang kementerian yang pegang ke otoritas politik masih kayak gitu gitu ya kalau tadi Pak Bima bilang seperti bisa kerja di rumah satu sisi mungkin iya dari sisi yang memang sudah sangat kenal dengan terkait hal IT tapi kalau yang belum bahkan yang kita bertahun-tahun yang tua aja kadang-kadang mikirnya masih IT itu e-government itu masih mendigitalkan sesuatu yang offline gitu jadi formnya tetap aja sama gitu form yang cuma diketik di dalam ingatkan kalau di kantornya kita masih buat surat aja nota dinasanya masih sama gitu dari satu dari word ya dibuat lagi diulang lagi padahal harusnya bukan kayak gitu lagi sudah apa yang bentuknya form-form yang digital yang harus di apa namanya dibuatkan gitu terus Pak Pak Bambang tambah satu lagi ini yang terkait dengan tadi yang startup tadi kita barusan kemarin kalau di penganggaran untuk startup itu sudah beda sudah RO-KRO-nya kalau yang untuk pengisian nanti pengisian RKKL ADK itu sudah tidak lagi UMKM tapi sudah punya punya sendiri semacam punya nomenklatur tersendiri yaitu startup mulai tahun ini mudah-mudahan bisa berjalan terus bisa digunakan oleh berbagai KL yang memang mengurusi startup nantinya itu nah terkait dengan angka nah angka terus terang Pak Bambang ini angka datangnya dari BPS ya dari BPS yang pada tahun terakhir tahun 2016 itu yang apa namanya melakukan survei khusus ekonomi kreatif dan ini yang terus dipakai baik oleh Bapak Penas baik oleh siapapun karena angkanya karena mereka yang paling ini ya yang paling yang punya otoritas di bidang masalah data jadi saya tidak bisa jawab apakah benar seperti ini angka sebenarnya saya kurang tahu saya kurang tahu sebetulnya kami inginnya yang apa namanya benar-benar kontribusinya ekonomi kreatifnya itu yang kalau basisnya gitu jadi jangan sampai gini kalau misalnya kita ngomong fashion fashion itu untuk yang ekonomi kreatifnya itu yang mananya ya apakah dari tekstilnya sampai nanti garmennya atau cuma dari desainnya dari motifnya motif misalnya motif lainnya ya sampai dari desainnya atau sampai nanti kalau ada yang adibusana apakah itu nah itu yang perlu atau IP-nya lah ya berbasis IP itu yang perlu nanti mungkin diperjelas di situ saya setuju kalau memang itu bisa masalah ini aja satu lagi masalah KBLI ya klasifikasi baku lapangan usaha aja itu barusan yang 2020 ini baru muncul yang sektor ekonomi kreatif gitu jadi ini juga nanti bisa menjadi dasar apa bisa menjadi dasar perhitungan yang mungkin nantinya mudah-mudahan lebih akurat sekaligus menjawab tadi yang pertanyaan terkait dengan apakah butuh izin badan hukum badan hukum itu tujuannya kan untuk berkontrak ya kalau berkontrak ya di siapapun pasti butuh berkontrak itu bukannya pemerintah dengan UMKM tapi juga antar-antar kalau ada bisnis juga harus ada kontrak nah kalau ada kontrak berarti harus yang bisa berkontrak ya kalau di pemerintah lebih kepada kenapa butuh badan hukum ya karena berkontraknya lebih pasnya mungkin badan hukum kalau apalagi UMKM yang berproduksi dan sebagainya macam ya itu sekaligus menjawab tadi satu itu kedua tadi juga terkait juga dengan yang tadi nanti kan ada KBLI jadi kalau ada KBLI apapun yang misalnya nanti mau ada lelang mau ada pengadaan harus sesuai dengan bidang usahanya jadi sudah akan ada KBLI-nya terus tambahan lagi ke Bang Oni saya setuju Bang Oni terkait dengan root problem memang benar-benar harus di apa namanya dicari dan definisikan secara tepat kalau menurut saya memang bagi-bagi tugas apakah ini bisa saja nanti dari LIPI atau dari lembaga riset yang lain untuk bisa mendefinisikan root problem karena begini UMKM itu kan sebenarnya bukan urusan kami per se itu kan ada kementerian tersendiri KOP dan UKM kami kemarin hanya ngambil porsi bukan ngambil porsi juga lebih kepada yang pelaku ekonomi kreatif yang mungkin memang ukurannya ukuran UMKM jadi ada irisan di situ terus yang tadi yang berikutnya langkah strategis langkah yang lebih strategis saya sangat setuju terima kasih atas masukannya kritikannya saya nggak mau cari alasan bahwa baru di lantai enggak tapi ini memang mungkin sesuatu yang memang saya harus kerjakan terima kasih atas masukannya terus juga terkait dengan isu tadi sebetulnya kami nggak ngusulkan omnibus law untuk ekonomi digital tidak hanya saja kemarin kami berberikan gini sudah banyak undang-undang yang ada kaitannya dengan ekonomi digital tapi undang-undang itunya kan banyak nih undang-undang ITE ada undang-undang telekomunikasi penyiaran perdagangan bahkan mata uang pun saya rasa terkait gitu ya cuman ini masing-masing apa dijalankan oleh kementerian masing-masing gitu tanpa tanpa adanya koordinasi tanpa arah yang maunya kemana nih maunya yang jelas terkait misalnya contoh tadi masalah data center aja data center itu kan harusnya diatur ya kita pengennya kita punya kemampuan untuk itu dan caranya salah satunya adalah ya level playing field pastikan bahwa itu ada di Indonesia kalau nggak kita nggak pernah punya teknologinya orangnya gitu ya kalau kita lepaskan nah ini mudah-mudahan dengan mulai masuknya tinggal sekarang masalahnya aturannya boleh nggak 100% misalnya investasi data center 100%nya PMA atau harus joint venture gitu kan nah kalau udah itu kan urusannya udah urusan ke BKPM atau urusannya ke Kominfo sebagai otoritas di bidang tersebut jadi lebih seperti itu sih kalau apa terkait dengan tadi yang isu Omnibus Law itu bukan sebetulnya bukan kita tidak mau ajung sebagai Omnibus Law tapi minimal ada satu kalau Mas Menteri kita kemarin yang dia utamakan adalah kedaulatan digital kedaulatan digital itu kan berarti merangkum macam-macam ya ekosistem dari manusianya infrastrukturnya teknologinya hingga pembiayaannya saat termasuk regulasinya sumber dayanya juga ya sumber daya kalau kita mudah-mudahan kalau sumber daya digitalnya sih lumayan apa namanya lumayan berdaulat lah ya dari sisi frekuensi radio dari sisi apa namanya IP numbering dari sisi nama domain kebetulan saya masih admin kontaknya .id jadi gubernur jenderalnya gubernur jenderalnya .id itu saya jadi itu saya coba pertahankan pokoknya jangan sampai ini nanti bisa dimiliki asing gitu intinya demikian tangkapan dari saya terima kasih sedikit aja boleh Pak bagus boleh sedikit 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 sebelum tidur Pak saya jadi tanggapan balik ya Pak Nilman apa namanya saya kok barangkali bukan permintaan tapi masukan saja ada baiknya modal ventura venture capital bukan karena saya di PNM tetapi modal ventura itu juga bisa diikutsertakan dalam proses bukan inkubasi proses akselerasi dari UKM apalagi di masa pandemi ini mungkin kita bisa modal ventura ini bisa ikut hanya memang kita juga di PNM itu kan juga modal ventura pemerintah Pak jadi kita memang terikat juga dengan peraturan perundang-undangan tentang jasa keuangan itu ya Pak nah itu bisa secara teknis bisa kita diskusikan bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana melakukan kerjasamanya saya kira itu Pak terima kasih Pak Bambang boleh saya ini ya Pak Bambang sekalian Pak Bambang mumpung ada disini ketemu Pak Bambang ini yang dimaksud Pak Bambang spesifik untuk digital atau bisa kreatif yang lain Pak Bambang bisa yang lain bisa Pak kreatif yang lain bisa misalnya film misalnya musik bisa bisa Pak ya oke saya tangkep Pak Bambang nih offernya Pak Bambang nanti saya bisa sampaikan ke deputi yang mengurusi ini ya Pak ya akses permodalan Pak ya kita kerjasama Pak Pak Bambang punya berapa triliun nih Pak yang bisa seperti tadi saya bilang jadi masalah pembiayaannya mari kita diskusikan gitu Pak pokoknya kalau udah ada mulai ada inisiasinya kita selesai ini bisa selesai artinya ya oke jadi setelah tanggapan ditanggapi dan menanggapi lagi bisa nyenyak malam ini bisa bisa terima kasih bagus terima kasih oke berikutnya saya minta tiga tanggapan ini mas mas irsan pawene ini dari GIPG ini yang selalu memonitor tentang indikator inovasi global dan Indonesia enggak beda-beda jauh dari tahun kemarin sampai tahun ini nah ini tentang inovasi UMKM mohon pendapatnya nih Bang Irsan iya terima kasih Pak Gus Vanar atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam Bapak Ibu sekalian salam kenal untuk Pak Dirjen Pak Nel dan juga semoga sehat selalu Bu Trina terima kasih apa kabar ya mungkin saya akan ada beberapa komentar dan juga mungkin ada sedikit pertanyaan mau nilain untuk Bapak Ibu narasumber kita pada hari ini Pak Agus Vanar selalu meminta saya untuk memberikan update apa namanya indeks ya innovation index kayak seperti itu tapi kalau untuk yang UMKM inovasi UMKM karena ini saya lihat kan tentang kreatif ekonomi ya nah saya mau melihat dari indikator itu jadi kita berangkat dari indikator tersebut yaitu di global innovation index kreatif good ekspor sebelum masuk itu mungkin ease of getting kredit juga dulu karena UMKM biasanya kan mendapatkan kredit permodalan nah itu memang posisinya menaik Pak jadi 2020 ini kita posisi 40 untuk indikator itu tahun lalu 44 di sisi lain indikator yang lain terkait kreatif good ekspor tadi kalau Pak Nel menyebutkan tentang yang animasi yang apa 90-an persen itu ekspor ternyata nah ini mungkin bagian dari itu kreatif of good ekspor kita tahun 2020 ini peringkat 25 nilainya kira-kira 2,3 persen tahun lalu sebenarnya peringkat 19 tapi nilainya 2,9 persen jadi memang agak sedikit turun ya walaupun angkanya masih di angka 2 persen mungkin nanti kalau ada datanya yang lain atau mungkin apa ini karena terserap di lokal ternyata atau gimana mungkin Pak Nel dan juga di sisi lain tadi Pak Oni memancing-mancing omnibus law saya tadi akhirnya mencoba mencari-cari ekonomi digital emang tidak ada disitu ya coba cara simple control fine tapi tidak mau apa namanya saya pengen lihat aja tapi ternyata kait UMKM itu ada misalkan tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena ini kemudian banyak ya dari daerah saya lihat tadi dari apa kira-kira nama-namanya dari berbagai macam daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan 40% dalam pengadaan barang biasanya untuk UMKM nah ini saya juga ingin menanyakan tanggapannya apakah ini memang menjadi acuan bersama gitu 40% ini dan juga sangat menarik saya juga tidak belum melihat undang-undang sebelumnya gitu undang-undang 20-2008 tentang UMKM atau 25-92 ya kalau tidak salah tentang UMKM juga nah apakah ini memang yang baru di sisi lain tadi Pak Neil menyebutkan tentang e-katalog selamat bahwa salah satunya e-katalog sektoral kalau di listrik ada e-katalog inovasi yang sudah masuk page kedua tapi ini e-katalog sektoral untuk apa namanya kreatif ekonomi gitu ya ekonomi kreatif tapi saya melihatnya begini Pak mungkin mohon maaf kalau saya tidak kalau saya salah karena biasanya itu kan penyedianya itu diseleksi sebelum dia masuk di katalog ILKPP nah biasanya ketika diundang terseleksi itu biasanya tidak terlalu banyak yang diundang baik kita lihat sebenarnya kalau lihat tadi 10 besar komputer misalkan itu hanya dikuasain satu supplier saja atau kakas hanya satu saja kalau misalnya lihat yang paling banyak nah itu jangan sampai ini terjadi di justru kreatif ekonomi karena kita tahu sebenarnya semua daerah mungkin punya produk yang sama jangan sampai misalkan oh ternyata yang masuk cuma di Jawa aja akhirnya jadi cuma kayak 5 perusahaan yang bisa supply di situ dan bisa masuk ketika seleksi ILKPP yang lain entah kelupaan atau tidak dapat informasi padahal misalkan ternyata PMD di Jayapura tadi ada contoh produk di Papua ternyata butuh produk ekonomi kreatif tapi akhirnya belinya di Jawa padahal di sana ada karena di katalog yang ada itu di Jawa aja sumber barang karena kalau di katalog harus beli dari sumber tersebut harus beli dari distributor atau manufaktur tersebut itu mungkin semoga menjadi pertimbangan yang kedua adalah sebelumnya kita dengan Pak Toto bisa dibilang alumni BPPT Pak Agus Panar sama seperti Pak mungkin yang mau nisuin karena Pak Toto sekarang di Kemenkeo ekonomian bicara tentang unintended consequences tentang jalan tol waktu itu juga kita bicara sama Pak Ian Warno Groho 30% ternyata sekarang sudah masuk di Omnibus Law itu saya lihat tidak tahu saya sebelumnya sudah masuk atau tidak ternyata 30% nya itu di terminal pelabuhan jalan tol itu harus dari UMKM mungkin belajar dari jalan tol trans Jawa mungkin ini salah satunya positifnya kembali kita melihat positifnya di sisi lain selamat Bu Trina atas apa namanya kajiannya yang sudah mulai dan multi years kami menunggu nanti apa namanya kajiannya seperti apa mungkin juga update juga kami juga sedang melakukan kajian dari GIZ tentang digitalisasi kalau Ibu tadi digitalisasi terus menghasilkan inovasi kalau kita digitalisasi dampaknya terhadap tenaga kerjaan isu yang sekarang lagi memang memang banyak jadi digitalisasi tenaga kerjaan memang harus dilihat tiga dampak mungkin pesan saya dampak langsung dampak tidak langsung dan juga dampak imbasan karena kita sedang kajian misalkan di salah satu New Bali Pak Pak Dirjen bahwa di Mandalika itu ternyata imbasannya sampai digitalisasi masuk di Lombok itu tahun 2012 kita lihat 2013-nya ternyata imbasannya listrik dan penggunaan internet di sana itu naik tajam jadi akibat dari digitalisasi tersebut jadi itu salah satu dampak imbasan dan juga ternyata isu digitalisasi itu bukan lagi masalah usia karena hipotesis awal kami adalah usia tetapi ternyata setelah didalami adalah pendidikan jadi ada aja yang usianya sudah lanjut sudah 50 ke atas atau 50 ke atas tapi masih digital literatnya masih bagus literasi digitalnya masih bagus karena pendidikan sebetulnya dibandingkan dari usia mungkin terakhir pertanyaan buat Pak Dirjen Pak Nil tentang penumbuhan startup Pak jadi di RPJMN itu kan baseline-nya 348 2024 3500 nah itu apakah memang akan dikejar 3500 itu Pak tadi sudah disuarakan sebenarnya maaf rekan-rekan sebelumnya bahwa di restek aja yang CPPBT itu kalau tidak saya 250 juta per penerima per tahun CPPBT itu 300 juta per penerima per tahun apakah memang mau dikejar 3500 oleh BKRAFT sekarang POMINFO dan juga restek dan itu bagaimana Pak sebenarnya strategi apakah betul mau dikejar kuantitas angkanya atau mau dikejar adalah dari segi kualitasnya misalkan satu perusahaan akan dibesarkan nilainya satu startup akan dibesarkan nilainya gitu oh tadi terakhir apa tentang rencana virtual industri mungkin sedikit laporan juga Pak beberapa industri hasil kajian kami tahun ini sudah melakukan virtual tour industri jadi itu berita baik menurut saya terutama di FNB industri yang memang didorong ke menteri untuk 4.0 dan itu tidak hanya buat mahasiswa atau SFA yang studi tapi itu bermanfaat untuk kami untuk melakukan kajian kita bisa tahu bagaimana pemanfaatan digitalisasi atau apapun di software dengan hanya melakukan digital fit kualitas di beberapa industri jadi tidak hanya di pariwisata mungkin itu dari saya Pak Agus Panar terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam bagaimana Pak khawatir ini tidak update saya nanti dikomplain oleh teman-teman dari kantor nanti karena ini datanya khawatir saya tidak update tapi saya baca kalau update mungkin saya share pertama peristiwa politik Pilkada 2020 ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan ini satu-satunya kelihatannya yang bisa mendorong tumbuh dari minus menjadi surplus ini salah satunya adalah investasi di bidang UMKM dan yang terutama yang berorientasi ekspor ini apa istilahnya kata kunci dari saya mencoba untuk apa istilahnya menganalisi dari data-data Global Innovation Index yang di input dari Kementerian Dalam Negeri Berikutnya kaitannya dengan merujuk perekonomian Indonesia di tahun 2020 yang dipengaruhi dengan beberapa kondisi global dan domestik mulai kaitannya dengan geopolitik yang mana ini dikaitkan dengan fiskal ini transfer ini sesuai data Index keuangan daerah ini sangat meningkat drastis tapi justru anehnya ini pertumbuhan menurun drastis relaksasi pajak kaitannya dengan neraca pembayaran di daerah ini konsumsi menaik drastis tapi seharusnya pertumbuhan naik tapi juga justru ini pertumbuhan menurun drastis berikutnya kaitannya dengan dampak Cinal Bates Roots Initiative atau disebut OBOR ini yang akhirnya jadi pasar keuangan dimana kita dalam waktu dekat kelihatannya akan support dari keuangan Cina ini ini kelihatannya konsumsi kaitannya dengan penggunaan mata uang ini sangat naik drastis tapi pertumbuhan di dalam negeri turun drastis kalau dua tadi tidak tidak di support yaitu kaitannya dengan ekspor yang berbasis UMKM berikutnya kaitannya dengan pengaruh dari easing Jepang ini juga kaitannya dengan pasar keuangan penggunaannya di sana juga naik pertukaran dengan mata uang sana tapi pertumbuhan turun ini adanya di belan negara-negara ketiga ini ada yang mengasumsikan minyak turun tapi faktanya ini justru harga minyak seperti di Arab malah naik sehingga ini justru berdampak ke sini karena kelihatannya seperti Arab ini standar pada Asia termasuk peristiwa ini politik kaitannya dengan Belkada kaitannya dengan berberapa annual meeting yang ada kaitannya dengan pandemi kaitannya dengan jatuhnya beberapa korporasi terus pertumbuhan minusnya kaitannya perbankan dan industri rumah tangga dalam pertumbuhan global ini Pak AFS dari Global Innovation Index ini kelihatannya proyeksi dari minyak yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara sekaligus juga berpotensi menjadi perubahan anggaran pemerintah terkait dengan subsidi energi biaya produksi industri yang seharusnya ini mendorong kaitannya dengan adanya kenaikan harga sehingga inflasi menurun tapi yang terjadi justru naik kebijakan geopolitik Trump ini terkait dengan Global Innovation Index yang terkait dengan Korea Utara pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota negara Israel berpotensi mengganggu potensi dan mengganggu stabilitas politik di ekonomi dunia terutama ini terkait dengan negosiasi pedagangan antar negara yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia ini ekspor kelihatannya masih terpengaruh oleh geopolitik Trump atas Korea Utara dan kaitannya dengan China Bad Road Initiative ini yang melibatkan 65 negara yang masuk dalam Global Innovation Index yang baru ini kelihatannya ada support bagus 40% naik PDP tapi kebijakan berpotensi meningkatkan penurunan dari berbagai sektor ini kaitannya dengan pertumbuhan yang justru karena dampak pandemi ini untuk dari bangkit minus ke surplus cukup akan berat berikutnya peristiwa politik 2020 diperkirakan tidak begitu berisiko kaitannya dengan Pilkada serentak populisme pembelahan masyarakat atas dampak Pilpres dan Pilek ini eskalasi politik yang masih berdampak seperti kemarin adanya demo secara serentak begitu kita webinarkan di hari Sabtu kemarin faktanya isu-isu yang diimbuskan itu dipasahnya tidak muncul itu salah satu eskalasi politik akan meningkat dari eskalasi Pilpres pembelahan masyarakat karena sembilan isu kemarin yang dari Undang-Undang Cipta Kerja atau S&B Cipta Lapangan Kerja itu yang memang kontroversi benar masalah pengadaan tanah yang lain itu kelihatannya tidak ada di pasalnya dan sudah langsung disiarkan oleh Kepala Balitbang di Sulawesi Utara karena kebetulan menjabat sebagai Gubernur BGS Gubernur Sulawesi Utara atas pasal-pasal yang ada di Omni-Baselo disebut Cipta Kerja Pak Hadi mohon maaf langsung fokus saja ke inovasi UMKM yang di daerah kaitannya dengan inovasi UMKM ini dari hasil analisis menunjukkan korelasi negatif Pak jadi antara produk UMKM dan kredit investasi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi jadi kelihatannya ini dari hasil analisis yang dihasilkan oleh sistem komputer kita ini kelihatannya dari sekian puluh ribu hasil inovasi termasuk yang UMKM ini yang UMKM belum terdetek ya berapa makanya saya nggak bisa nggak berani nge-share nanti di-complain oleh teman-teman kemedakwi ini kelihatannya secara umum hasil analisisnya menunjukkan korelasi negatif PFS ini yang terpenting di situ dan hubungan antara kredit investasi UMKM dan harga produk UMKM ini juga menurun termasuk ini pergerakan produk UMKM dan kredit investasi UMKM ini juga mengalami penurunan termasuk ini pertumbuhan kredit yang berdasarkan penggunaan dari bahan baku UMKM yang disupport dari lingkungan sekitarnya ini dampaknya juga semuanya menurun yang terakhir pengaruh ini ya pengaruh pandemi COVID ini ya Pak Adi ya pengaruh pandemi COVID walaupun kaitannya inovasi terus jalan terus tapi hasil analisnya seperti ini saya apa istilahnya indikator-indikatornya kemarin untuk merumuskan kenapa hasilnya seperti ini saya belum membuka kaitannya dengan yang kesehatannya makanya saya nggak berani buka nge-share Pak saya baca di sini khawatir nanti diminta di-share saya di-complain nanti poin terakhir poin terakhir yaitu pertumbuhan ekspor UMKM ini bisa meningkat syaratnya yaitu apa istilahnya tadi harus didukung bagaimana orientasi UMKM yang akan didanai oleh PNM tadi orientasinya yang ekspor jadi semua yang berbasis ekspor itu harus dikenjot tanpa unlimited dananya itu baru kelihatannya semuanya mulai dari pertanian maritim industri kreatif ini semuanya menurun industri kreatif di sini seperti bahan stek karet plastik vanit logam mulia kalau di maritim ini kaitannya dengan ikan beku kaitannya telur ikan sotong cumi dan sebagainya ini semuanya harus yang berantai ekspor ini baru bisa meningkat kalau enggak ya ya pada ya itu Pak Agus Panar ini data banyak saya cuman baca data cuman tidak berani nge-share khawatirnya nanti ini di komplain teman-teman kurang lengkap itu karena saya hanya mencoba download dari sistem kami cuman saya belum bisa masuk semua terima kasih Pak Agus Panar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam makasih Pak Adi ini sudah ciri khas ini ya Kemendagri kalau pidato panjang-panjang kesana kemari tidak belum bisa to the point oke masih ada waktu 5 menit lagi sebelum Putrina pamit ini saya minta Prof. Fahmi Amhar tadi diskusi tentang masalah standarisasi kenapa enggak didistalkan sekalian standarisasi itu silahkan Prof. Fahmi untuk bertanya atau berkomentar oh unmute oke ini unmute gak bisa ini saya unmute ya 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 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kenal Pak Nil Putrina ya saya tadi mau ngomentari Pak Nil ya tentang apa kalau orang di Papua untuk dapat SNI harus ngurusnya susah ya tapi kalau Haki itu sekarang sudah full online Pak Nil ya saya bisa ngurus patent itu gak usah kemana-mana dari dari meja saya bisa ya kalau SNI ini kok belum bisa ya ini harus didorong harus di itik-itikin orang BSN itu Pak Nil ya ya mungkin kalau harus dikirim produknya ya dikirim aja kemana kan sekarang gampang semua itu kan ya tinggal nanti dapat sertifikat SNI kan enak itu harusnya mudah gitu ya jangan dibuat susah nah kemudian tadi yang Putrina saya agak telat tadi ya sebenarnya ya cuma mungkin gini kita ini kan environment digital ini kan diperluas ya dulu sekarang itu 17 ya dulu-dulu gak sampai segitu tapi ke depan itu kan harusnya semakin semakin banyak ya apa yang kira-kira bisa digital harus di digitalkan yang ya sebanyak mungkin lah dan ini pandemi ini memaksa kita semakin cepat nih ya sekarang sudah ada apa sudah ada sekolah-sekolah yang maaf sekarang sekolah sudah digital ya bahkan kalau perlu lebih banyak lagi ya apa yang konsert ya konsert itu beberapa prototipnya sudah ya orang main di kamar masing-masing tapi kan belum komersil itu ya belum bisa dikomersilkan saya gak tahu gimana caranya ya konsert yang beneran itu kan ada ada apa ya emosi yang terbawa kalau kita di ruang konsert itu kan beda ini ya jadi ini memang harus depannya memang harus semakin banyak di elaborasi mungkin bahkan ada hal yang selama ini kita gak nyangka ya gak nyangka orang bisa bisa lakukan misalnya apatah lilan digital ini benar-benar gak jasa itu ada di luar negeri itu ada jasa semacam tahlilan bukan agama islam bahkan ya orang-orang orang dari apa di Austria itu kalau orang meninggal itu mereka itu mencari orang yang nangis di kuburan yang awal di kuburan itu nyari sekarang karena covid itu mereka seperti itu digital tapi saya gak tahu ini ya kedepan terima kasih oke terima kasih Prof Fahmi Amhar dari BID ini ya juga anggota Pakadewan Pakari Api juga ya oke silahkan Putrina menjawab dulu sebelum pamit dari ruangan ini silahkan Bu baik terima kasih banyak sekalian yang telah memberikan pertanyaan menurut saya kalau dari Pak Hadi itu lebih kepada karena saking banyaknya tadi ya sampai lupa yang ditanyakan Pak Hadi itu apa gitu oke mungkin dari Pak Irsan Pak Wene dulu ya tadi yang tentang ada kegiatan juga rupanya Pak Irsan mungkin nanti kita bisa saling sharing ya karena kalau kami ini memang ada dua sebenarnya kegiatan yang kebetulan saya ikuti pertama itu yang terkait dengan industri 4.0 nah ini dengan industri manufaktur dan kita melihat juga isu-isu tentang sebenarnya tenaga kerja juga muncul nanti mungkin kita bisa saling sharing juga Pak Irsan hasilnya nah kalau yang UMKM itu memang lebih ke ekosistem yang kita pelajari dan fokusnya ke inovasi kemudian juga tidak sustainable begitu ya dan daya saing itu yang kita fokuskan kemudian kalau yang dari Pak Hadi mungkin justru begini Pak Hadi kami ini mengambil salah satu menentukan wilayah untuk riset ini itu di basisnya itu satu indikator itu dari yang dikembangkan oleh Kemendagri yang terkait dengan inovasi dari pemerintah kalau tidak salah pemerintah daerah seberapa inovatifnya pemerintah daerah itu kami pakai sebagai salah satu indikator menentukan apakah itu mempengaruhi environment dari government itu mempengaruhi tidak sih ekosistem dari inovasi UMKM kita jadi mungkin nanti dengan Pak Hadi itu akan lebih banyak diskusi ke sana kita Pak Hadi siap-siap Bunda Trina siap siap-siap kalau yang apa tadi ya yang banyak juga ekspor ya nah sekarang begini UMKM kita dengan basis ekspor sekarang kondisinya kan memang karena kondisi COVID ini ini saya justru ingin kita ingin mendalami ini apakah pengaruh kepada logistik seperti apa begitu ya itu pasti ada pengaruhnya sehingga ada hambatan-hambatan kah mereka di dalam ekspor itu penting kita lihat kemudian juga ketentuan apakah ketentuan kesehatan protokol kesehatan juga menjadi apa kunci enggak bagi negara-negara yang penerima ekspor ini juga perlu kita lihat juga karena seperti negara-negara Eropa dan Amerika itu pasti konsen soal itu juga kan nah ini apakah mereka akan menerapkan itu kalau situasi normal kan mereka menerapkan soal lingkungan dan seterusnya sekarang apakah kondisi COVID itu protokol kesehatan UMKM kita menjadi parameter juga enggak nah ini mungkin perlu kita lihat juga dari Pak Fahmi ya tadi tentang kalau menurut saya ini mungkin lebih banyak pertanyaan ke Pak Pak Nel tapi mungkin ini jadinya kondisi COVID ini memunculkan berbagai kreativitas yang basisnya digital nah sekarang yang tadinya itu kreatif itu bagaimana menjadi inovatif jadi artinya kreatif betul-betul bisa di apa dikomersialkan bisa dimanfaatkan begitu kan oleh pihak nah ini yang disebut tadi perlu membangun ekosistem artinya dia harus kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang bisa mendorong dari kreatif menjadi inovatif termasuk dari soal financing soal nanti contoh juga promosi juga dibutuhkan promosi itu juga dialami oleh UMKM nah dari saya kira-kira itu Pak Vanar terima kasih oke terima kasih Putrina tadi pertanyaan Bang Irsan Pak Hadi maupun Pak Fami nanti kalau ada yang kurang ya ini bagian Bang Nel ini karena Putrina minta izin bisa ada acara sampai setengah sebelas ya Putrina ada yang ini komentar terakhir untuk malam ini sebelum pamit silahkan terima kasih banyak sekali lagi kepada IABI untuk diskusi hari ini dan juga pada Pak Nel saya senang sekali bisa diskusi dengan juga para partisipan dan mungkin menarik tadi sebenarnya kalau kedepannya usulan ya buat IABI kita mulai masuk ke mungkin yang undang-undang omnibus law terkait riset dan inovasi itu kayaknya menjadi kunci juga bagian terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 terima kasih Putrina atas kesempatan malam ini insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan selamat beristirahat dan tetap salam sehat dan salam tetap semangat terima kasih Pak Vanar sami-sami Putrina oke ini Putrina karena sudah pamit berarti tinggal Bang Nel ini jadi Bapak dan Ibu mumpung Bang Nel sendirian kita keroyok dengan berbagai pertanyaan dan pernyataan agar gak bisa tidur malam ini oke silahkan Bang Nel tadi menjawab pertanyaan Bang Irsan Pak Hadi tadi menemukan salah kolerasi negatif berbagai ekspor kita ya karena terpengaruh oleh politik global gitu ya juga Prof Fahmi tadi tentang standarisasi ini BSN-nya ini harus menijidalkan juga prosesnya kirakan Bang ya B kan ada yang BSN juga harusnya diundang nih tadi kan gak disebut-sebut kalau harus menijidalkan standarisasi insya Allah ini kesempatan kita akan undang penting standarisasi Prof Fahmi aja tadi udah bilang penting itu kualitas produk itu penting oke baik saya ke Mas Irsan ini saya sambil baca pertanyaannya ya nanti sekalian jawab terima kasih sebelumnya ini luar biasa sebetulnya masukan juga buat kami terkait misalnya tadi apa di global global index-nya ya terkait ease of doing apa getting credit kita naik Alhamdulillah itu juga mungkin kerjasama sinergi antar semua pastinya ya semua pelaku di bidang keuangan untuk memberikan yang kemudahan bagi para UMKM kemudian terkait dengan yang tadi kreatif ini turun ya masih jadi 295 ya bingung juga saya ini gini mungkin karena tadi sempat disebut juga soal sama Pak Bambang tadi terkait dengan angka 1800T atau ekspor yang sebelumnya itu sebetulnya dasarnya apa sih penghitungannya kalau misalnya dibilang ekspor fashion sebetulnya di ekspor itu garment atau fashion gitu takutnya kan akhirnya jadi double booking double accounting sorry double accounting gitu ya nah itu yang mungkin menjadi mungkin di dalam hal ini mungkin ekspor yang terkait ada kreatifitasnya tapi sebetulnya lebih besar di barangnya misalnya kayak furniture gitu ya itu bisa jadi kesana juga atau fashion antara garment dan fashion itu bisa juga seperti itu tadi yang saya sebut-sebut sebenarnya bukan animasi Mas Irsan tapi game game Indonesia ini berapa tahun kebelakangan ini memang luar biasa gitu ya saya nggak pernah nyangka jadi pasar game di Indonesia sendiri itu market size-nya itu lebih dari 1 miliar dolar dari angka 1 miliar dolar tadi yang buatan lokal atau pemain lokal itu less than 2% kalau nggak salah ya kalau nggak salah kurun dari 2% artinya sangat kecil ya kalau 1 miliar dolar 15 triliun ya hitungannya nggak sampai ratusan miliar itu nggak sampai artinya sangat kecil nah ini tapi di satu sisi ternyata game-game Indonesia itu laku di luar jadi kita mengadakan kegiatan fasilitasi teman-teman game dev itu untuk berpameran bertemu bisnis di luar bisnis making di luar tadi di game connection amerika sama terakhir kemarin di gamescom gamescom dua kali yang tahun lalu di Jerman itu di Kolen tahun ini secara virtual itu potensi deal bisnisnya luar biasa jadi kalau yang terakhir ini kemarin katanya potensi deal potensi ya baru potensi-potensi deal bisnisnya itu mencapai 40 juta dolar atau sekitar 600 miliar rupiah gitu ya kalau ya saya nggak tahu apakah itu akan terrealisasi tapi kalau ngeliat dari daftarnya apa namanya yang kira-kira akan mendapatkan itu minimal 30% dari angka tersebut mungkin bisa tercapai gitu ya benar-benar terrealisasi jadi itu kebanyakan dari luar jadi mungkin ya harusnya dianggapnya ekspor nah terkait dengan ekspor nih sekalian terkait dengan ekspor saya nggak setuju kalau kita gini yang di blame itu adalah ekspor yang turun ya di pandemi karena importnya turun lebih jauh lagi artinya kalau secara secara apa namanya secara akumulatif secara agregat ya kita harusnya surplus surplus devisa bukan minus devisa karena nilai importnya turunnya lebih jauh ini saya bisa nanti ada lah di BPS ya di BPS lihat di bulan Agustus ini sebentar di bulan ini dari perdagangan jadi surplus apa neraca perdagangannya itu kalau untuk non-migas neraca perdagangan berarti neraca ekspor-impor ya neraca perdagangannya untuk non-migas pada dari Januari sampai Juli Agustus 2020 itu surplus 15,23 miliar kalau migasnya malah defisit 4,18 miliar artinya kan kalau di apa di total-total ya surplusnya mungkin selisihnya antara ekspor dan import itu total ekspornya itu 103 turun dari 110 year on year dari tahun lalu dibandingin dengan tahun sekarang pada bulan yang sama tahun lalu itu ekspornya 110,35 tahun ini yang sekarang 103,16 memang turun sekitar 7 miliar dolar tapi importnya dari 112 miliar dolar turun menjadi 92 turunnya 20 miliar kan artinya surplus nah ini yang menurut saya yang juga pola pikir semacam ini yang juga maksudnya dikembangkan dengan turunnya import juga artinya berarti ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi kan ya tinggal dilihat kebutuhannya kalau memang bisa disubstitusi oleh barang dalam negeri kenapa enggak nah itu yang perlu dicari nah itu yang perlu mungkin dibuka berarti ada kebutuhan terhadap barang import tersebut yang bisa mungkin dipenuhi ke depannya oleh kita sendiri kemudian tadi mas nanti saya minta tolong ini terkait dengan sudah oh RPJMN angkanya ini menarik menarik banget saya juga sebelumnya bertanya-tanya waktu itu jadi angka di RPJMN itu adalah angka yang basisnya diperoleh dari Ristek Dikti waktu itu jadi karena mereka punya program tersebut dan Ristek Dikti itu kan gede programnya memang ditargetkan bahwa pada akhir tahun 2024 akan menghasilkan 3500 startup baru di bidang teknologi enggak hanya digital tapi teknologi teknoprener artinya setiap tahun kan kalau kita hitung itu 700 nah waktu itu kita bilang ke teman-teman di Ristek Dikti maupun ke Bapana sudah kita nyumbang sebagian kecil dari untuk yang digitalnya jadi kami lakukan dari sebetulnya tahun ini itu 50 tahun depan itu 100 gitu lah nah itu memang sudah kita plot tapi kita sayangnya ini tahun ini yang namanya Ristek Dikti Dikti kan dipisahkan termasuk juga begitu di Risteknya kenalah COVID semua anggaran yang untuk startup ini dipindahkan jadi akhirnya mereka nol sama sekali jadi kemarin Bapana juga ngomong bisa enggak Pak bantu ya silahkan aja kalau mau diklaim yang dari kami yang kami tahun ini cuma 33 tapi karena dipotong juga tapi masih bisa 33 lah nah tahun depan rencananya 100 dipotong lagi juga jadi akhirnya juga nanti mungkin ya kecil tapi kita berusaha berusaha semampu kita terus terkait dengan penganggarannya kita juga enggak pengen kalau model Ristek itu kan penganggarannya memang dari pemerintah nah kalau kita lebih kepada matching kan jadi kita siapkan startupnya kita ambil risiko yang paling tinggi dalam penyiapan startupnya nanti kalau kira-kira punya produk bagus punya potensi bagus terus ya kita buka lah mau diakselerasi oleh input akselerator atau mau diinvest silahkan nanti setiap akhir tahun biasanya ada ada model-model kayak pitching forum yang kita sertakan para startup yang kita bina kita pengennya lebih seperti itu jadi kita lebih kita ambil resiko yang paling tingginya dimana waktu pembentukan tim jadi sampai buat solusinya resiko gagalannya kan tinggi nah kita coba disitu dan anggarannya juga enggak besar-besar startup-start itu enggak lebih dari 100 juta kalau menurut saya gitu kan itu yang kita lakukan dan kita programnya tahun ini masih jalan dan insya Allah tahun depan juga masih jalan kecuali kalau misalnya Bapak Penas lihat oke apa ini karena Ristek belum jalan target masih segitu kita kita tambahkan ya itu monggo-monggo saja tapi tetap nanti kami lebih kepada lebih kepada fasilitasi buat teman-teman apa dalam pengembangan startup gitu ya lebih fasilitasi dalam bentuk bukan pendanaan tapi lebih ke situ terus RP Angka nah terus tadi nanti terima kasih nih mas nanti kami juga pengen tahu banget nih jadi sebetulnya udah ada ya untuk virtual tour ke industri gitu ya nanti kalau boleh share jadi ini bisa jadi bagian kalau di kami rencana nanti pengen kami jual mas jadi ini kami sudah kerjasama sama Traveloka jadi Traveloka nanti para pramu wisata yang sudah kita latih yang sudah bisa melaksanakan membuat produk virtual tour tadi nanti akan di apa akan di jualkan melalui Traveloka jadi nanti ada B2B nya antara mereka gitu jadi itu berbayar jadi tournya berbayar selama ini salah satu startup yang melakukan itu adalah aturin misalnya aturin nanti juga bersama-sama Traveloka jadi dia mengadakan tour misalnya tour di mana di Kota Tua misalnya gitu ya virtual tour nanti dia pakai pasang ini pasang apa pasang QR code Chris nah itu mereka pay as you wish karena ada riset yang mereka akan riset bahwa itu yang paling tinggi sekitar 49% pay as you wish jadi dia bisa bayar bisa enggak tapi rata-rata bayar terus yang nomor 2 mau bayarnya berapa itu ternyata lumayan tinggi 20-50 ribu rupiah 30% itu mau bayar segitu jadi ini sebetulnya ada potensi banget gitu untuk minimal untuk mengaryakan atau mendayagunakan si perangu wisata yang sekarang ini sedang ya karena COVID jadi enggak ada pekerjaan kan nah itu bisa seperti itu dan yang menarik juga nanti jangan-jangan dengan begitu juga yang namanya pabrik harus jalan kan bisa untuk belajar gitu kan ya minimal running untuk supaya kepikirannya jadi macam-macam jadi termasuk nanti peternakan orang mau belajar pertanian segala macam itu sangat bisa gitu ya jadi daripada anak belajar cuma zoom cuma melihat begini kayak ngajar di kelas lama-lama ngantuk atau nanti dipasang video dia ngapain yang lain ini mungkin bisa lebih menarik karena lebih interaktif ya lebih interaktif lebih lebih syukur-syukur yang yang kamu wisatanya itu juga bisa jadi guru yang baik dalam dalam menjelaskan ininya ya obyek wisatanya terus tadi kalau dengan Pak Hari saya cuma punya satu nih Pak kalau saya bilang yang namanya pilkada itu adalah juga industri industri pilkada keterkait erat dengan industri kreatif ya Indonesia kemarin tidak masuk krisis ya kalau negara lain krisis karena apa? karena penuh dengan pilkada siap-siap betul kan? betul kan ya karena pilkada ya betul Pak pilkada mau nyalak mau nyabuk mau jadi apa semua pasti apa? butuh kaos butuh umbul-umbul butuh tukang cetak ya 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 itu muter jadi muter kalau menurut saya itu ada ada ininya Pak ada kaitannya sangat erat jadi kalau menurut saya ya cuman sekarang sekarang ini kan modelnya agak lain nih agak karena COVID ini ya tapi sebetulnya kemarin sudah ada ada clue-nya juga ya ada clue dalam arti gini ternyata virtual concert itu juga bagus kok ini sekali menjawab Prof. Fahmi virtual concert kemarin ada di drive-in concert itu ya yang yang siapa namanya kahitna itu luar biasa juga gitu hadir di situ pakai mobil tapi juga disiarkan secara virtual terus kalau yang internasionalnya nih Pak Fahmi sekalian BTS kemarin ngadain virtual concert itu yang beli tiket 700 ribu orang tiketnya harganya 250-an ribu artinya hampir berapa? hampir 500 miliar hampir 400 sekian miliar ya virtual concert tapi BTS tapi ya gak menutup kemungkinan juga di kita bisa juga seperti itu jadi kemarin juga selama pandemi ini kami ngajarin musisi-musisi itu coba melakukan ngamen dari rumah penulis-nulis dari rumah gitu jadi seni pertunjukan seni pertunjukan dari rumah itu kita coba lakukan memang tapi kendala utamanya adalah ada ada dua hal yang pertama perangkat sama kedua jaringan ya jaringan walau bagaimana juga begitu misalnya pakai zoom gini ya paling bisa kalau jaringannya bagus oke tapi kalau jaringannya putus-putus ya ini tantangan tersendiri juga sih ya terhadap infrastruktur TIK-nya di Indonesia nah terakhir terkait dengan SNI Prof. Ahmi kalau memang yang tadi yang patent ya patent itu dilakukan dengan online dan dilakukan dengan baik ini mungkin nanti bisa disampaikan juga ke teman-teman di BSN saya setuju setuju namanya transformasi digital itu harus segala 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 lini termasuk juga layanan terutama layanan publik apalagi tadi benar kalau yang daerah-daerah yang jauh dari pusat kalau untuk sertifikasinya jauh ya harus dibantu lah negara harus hadir dan salah satunya memang dengan melalui ini minimal untuk konsultasinya dulu kan bisa dilakukan secara online nanti kalau misalnya barangnya harus dikirim ya harusnya bisa dikirim juga untuk sertifikasi tapi kalau misalnya orangnya harus datang harus ngecek misalnya tempat pembuatannya dan segala macam ya silakan aja tapi maksudnya preparasinya preparationnya itu dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan lebih murah dan mungkin bisa jadi juga malah lebih cepat tapi intinya saya setuju nanti kami coba sampaikan juga kalau kenal juga dari teman-teman BSN kebetulan saya kenal sama ininya sama Kapus Datin yang sekarang karena pernah di Bekraf anak BPPT juga Jepang juga tapi Jepangnya S2 Mas Agus Pak Mamung Pak Selamat Aji Selamat Pamungkas ya Selamat Aji Pamungkas itu sekarang dia Kapus Datin dan beliau juga orangnya ini kok orangnya sangat kreatif kreatifnya tinggi jadi nanti mungkin saya sampaikan bisa menjadi ini beliau juga bisa menjadi terobosannya di tempat beliau juga makasih Prof Ami sekali lagi jadi ini ya standarisasi tadi sebenarnya BSN itu juga punya kantor UPT-UPT di beberapa kota besar untuk mendekatkan menjemput bola tapi memang belum sampai digital seperti yang disampaikan Prof Ami tadi ini masih ada 12 menit sampai jam 23 mohon bersabar Bang Nel ya sama juga ini Mas Sumbogo juga harus apa nih ronda setiap malam minggu ini masih ada dua orang lagi tadi kita ngomongin banyak inovasi UMKM dan UMKM itu banyak di daerah terutama di desa ini saya minta komentar dari Mas Nur Rozuki ini ketua asosiasi sekretaris desa Nusantara pertama nanti Prof Pak Almizan Pulva ini pensiunan dari Kemen KU yang sekarang sedang menginisiasi namanya Jakarta Digital University kita doakan semoga bisa membantu Bang Nel dan kawan-kawan untuk apa ya mempercepat apa ini para orang-orang yang bisa masuk dunia digital melalui infrastruktur digital silakan Mas Nur Rozuki dulu asosiasi sekretaris desa Nusantara Indonesia baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam salam jatrah untuk semuanya menarik banget untuk pembakasan hari ini Pak Nel makasih banyak yang saya terima dan ini yang tadi belum tersenggung karena memang saya memahami bahwa para pembicara ini ada di kota semua saya yang ada di desa sebenarnya persoalan-persoalan yang ada di desa ini bagaimana untuk menanggapi digitalisasi ini ini yang yang problem besar sesungguhnya fasilitas fasilitas itu artinya regulasinya itu sudah ada tentang BUMDES dan BUMDES sendiri di undang-undang nomor 3 tahun 2020 juga nampaknya sudah masuk memungkinkan untuk bisa apa itu disejajarkan dengan PT kemudian ditambah lagi dengan undang-undang yang baru kemarin tentang cipta kerja BUMDES juga mendapatkan posisi yang sedemikian semakin membaik hanya saja keseriusan daripada daerah untuk membimbing BUMDES ini kenapa karena kami yang ada di desa bagaimana harus mengelola atau melaksanakan tata niaga desa saat ini jujur orang-orang di desa atau pemerintah desa ini tentang tata kelolahnya saja administrasi dan sebagainya itu saja masih sangat rendah apalagi dengan regulasi untuk membuat perdes saja ini mulai tahun sejak berlaku undang-undang nomor enam ini hampir tidak ada pembinaan-pembinaan bagaimana secara teknis pembuatan perdes dari hasil pencermatan saya informasi dari berbagai daerah desa-desa kita ini saja saat ini banyak mayoritas desa ini dikelola atau dijalankan tanpa peraturan di desa itu banyak amanat dari perda perbuk dari permen dan sebagainya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan desa akan lebih lanjut tetapi di desa itu ternyata tidak ada misalnya tentang kewenangan desa bingung disitulah menjadi salah satu pedoman mana yang harus dikelola oleh desa hak-hak desa dimana nah banyak sekali desa yang belum punya perdes tentang kewenangan ada yang punya tapi itu pesanan sehingga tidak cocok model jahitan nah ini 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 yang transformasi digital ini sebenarnya luar biasa masyarakat desa ini sudah tidak begitu sulit untuk untuk mengikutinya kami kebetulan juga bekerja sama dengan telekom masuk di sebuah aplikasi dan itu sangat bagus muka-muka lah itu nanti kalau itu didalankan luar biasa ini sebenarnya desa BUMDES akan bisa jalan dengan sedemikian baik dampak pandemi ini terhadap desa memang tidak begitu terasa karena di desa itu potensi alternatif yang bisa menghadapi resesi ekonomi itu sangat gampang banyak alternatif misalnya kalau tidak bisa beli gas di belakang rumah itu ada rumpun bambu di belakang itu bisa untuk kayu bakar kalau tidak bisa beli sayur itu ada di impang-impang itu ada kangkung sehingga tidak begitu cuma persoalannya sekarang ini bagaimana menumbukan desa ini agar bisa benar-benar mengikuti transformasi digital ini dengan inovasi disini sebenarnya dibutuhkan apa yang sekarang juga saya inovasi desa atau pendamping inovasi desa ini muka-muka ini nanti semuanya saya sangat-sangat tertarik dan saya baca sejak kemarin itu karena file-nya dari Pak Pak Nil juga sudah saya baca sejak kemarin dikirim oleh Mas Agus Alhamdulillah terima kasih banget ini bahwa perhatian sekarang ini Pak Nil ke desa insya Allah akan diterima tentang transformasi digital ini dengan catatan yang ini tadi belum pernah disinggung adalah keterlibatan telekom sebagai keterlibatan telekom ini yang saat ini nampaknya belum begitu itu saja jadi ada satu tadi yang belum terbicarakan adalah keterlibatan telekom karena bicara digital maka disitu ada faktor yang pokok infrastrukturnya adalah jaringan terima kasih oke mas nor walaikumsalam 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 menyampaikan tentang ini ya infrastruktur untuk TIK tadi yang disebut-sebut oleh Bang Nel sejak awal tadi kemudian ini masalah inovasi desa ya bukan inovasi UMKM tapi inovasi desa nanti pekan depan kita akan bahas masalah pamong ini Pak nor inovasi ya nanti akan kita bicarakan secara detail apakah memang ini perlu sampai desa karena desa ada pendamping desa ya oke tapi ada satu lagi yang terakhir untuk malam ini Pak Almizan Ulfa yang punya gagasan tentang digital universitas ini silahkan Pak Al singkat dan pendek setelah the point Pak Al monitor Pak Al silahkan Pak Al terus di unmute dulu ya unmute ya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih banyak Pak Agus Pak Dirjen yang terhormat Pak Muhammad Neil mohon berbagi pengalaman kira-kira hal apa yang sangat membanggakan Pak Dirjen dalam mengembangkan inovasi digital UMKM terima kasih banyak Pak Dirjen Singkat padat itu Pak Al enggak tanya tentang bagaimana kerjasama dengan Jakarta University Digital University ini kah itu urusan nanti waktu aja ya silahkan Pak Neil sekali menutup untuk acara ini sebelumnya serahkan ke Bang ke Mas Sumboko silahkan di unmute dulu baik terima kasih Mas Agus terima kasih juga Pak Nur Rozuki terkait dengan tadi masukan dan juga mungkin pertanyaannya terkait dengan desa juga butuh inovasi apalagi UMDES itu juga bisa disebut sebagai usaha juga usaha kecil usaha menengah syukur-syukur nanti bisa usaha menengah menengah besar itu kan cita-cita dari setiap BUMDES tapi ada dua hal tadi yang disampaikan terkait dengan tata kelola desanya itu sendiri sama juga dengan tadi inovasi terkait dengan inovasi kalau tata kelola desanya itu sendiri memang itu pastinya kalau berdasarkan undang-undang mungkin jatuhnya pasti urusannya kemendesa kalau kita kaitkan dengan desanya itu sendiri kalau dengan kami nanti mungkin kaitannya ada beberapa kaitan sebetulnya Pak Ruzuki jadi yang pertama misalnya desa wisata kan sudah disebut-sebut walaupun itu ada di 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 kemendesa tapi kita juga pastinya terlibat karena begitu ada urusan wisata kita juga harus bersinergi untuk membangun itu tadi yang kedua desa digital nah desa digital ini setahu saya ada beberapa sudah ada beberapa contohnya kayak di Jawa Barat karena kebetulan dinas kominfo-nya sangat concern dengan hal ini jadi mereka juga punya beberapa desa digital jadi tidak semuanya desa harus digital tapi minimal kalau ada desa digital bisa membantu desa-desa lainnya dalam bertransformasi digital artinya sebagai pengguna juga sebetulnya sudah cukup baik terakhir juga ada lagi yang terkait dengan kami itu adalah desa kreatif artinya mungkin saja ada desa nanti yang produknya yang produk-produk kreatif jadi bisa seni pertunjukan bisa mungkin nanti fashion bisa festival dan sejenisnya jadi ini juga sangat dimungkinkan tapi kembali lagi tadi terkait dengan saya tadi menangkap apa yang dimaksudkan Pak Rozuki terkait dengan misalnya bagaimana transformasi digital ini sebetulnya juga harusnya bisa membantu tata kelola desa-desa tadi terkait dengan harusnya adanya saya setuju itu nanti harus ada memang harus ada acuan standar ya untuk misalnya perdes itu bukan harus detail tapi cukup standar apa saja yang harus ada misalnya dalam tata kelola desa misalnya mau tata kelola desanya pemerintahannya layanannya termasuk juga nanti kalau misalnya untuk bom desnya itu saya rasa sangat-sangat memungkinkan nah terus tadi inovasi desa tadi benar sekali ya disampaikan Pak Mas Agus jadi mungkin nanti ada kalau saya rasa sih mungkin mestinya ada Mas Agus ya ada sendiri pamong inovasi gitu ya bukan sekedar pendamping tapi memang benar-benar dikhususkan untuk inovasi karena barusan ini tadi sore saya ketemu sama salah satu profesor di UNS itu kalau nggak salah beberapa yang pernah berkerjasama dengan BPPT yang melakukan kayak semacam ya untuk inovasi-inovasi tepat guna yang bisa dilakukan oleh desa jadi dia sempat cerita ada di Boyolali kalau nggak salah ada yang sudah yang tadinya misalnya tidur sama sapinya gitu ya karena peternak termasuknya sapi tidur sama dalam satu rumah kotor dan segala macam itu dibenahi sampai kotoran sapinya itu jadi biogas dan itu sebenarnya berjalan jadi artinya tadi benar apa namanya desa itu kan sudah bisa self-sustained pasti bisa self-sustained gitu kan nah tapi dengan adanya inovasi-inovasi tadi mungkin bukan sekedar self-sustained bahkan nanti mungkin bisa ekspor antar desa ini harusnya bisa ekspor-impor kalau saya malah kepikiran lebih baik kita mikirin ekspor-impor antar desa jadi desa satu produksinya apa ekspor ke desa lain yang memang butuhkan tapi desa lain tadi juga ekspor ya gitu lah antar-antarnya jadi ekonomi ekonomi antar desanya itu bisa bisa berjalan gitu kan dan saling membantu dan juga nanti ke depannya bisa mesejahterakan penduduk penduduk di desa tersebut jadi pendamping inovasi desa ini saya rasa satu yang menarik dan kalau menurut saya sih perlu ditindaklanjuti Mas Agus dan tadi kalau keterlibatan telkom ya telkom BUMN Pak Ruzuki apa namanya memang mereka bertanggung jawab salah satunya sebagai kalau BUMN itu salah satunya adalah sebagai agen pembangunan jadi mereka memang 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 itu sudah tugasnya mereka untuk memastikan jaringan itu apa namanya internet itu tersedia nah satu lagi mungkin sebagai tambahan kalau transformasi digital kemarin kepikiran begini Pak Ruzuki jadi kebetulan saya kemarin pendidikan itu bareng dengan salah satu pejabat di Kemendesa kebetulan di bagian Humas saya bilang begini harusnya desa itu punya setiap desa itu punya website sendiri tapi website-nya standar standar itu dalam arti kata harus ada misalnya berita ada berita ada apa namanya ada dokumentasi ada database-nya ada statistiknya semacam-semacam kayak gitu intinya supaya apa supaya nanti bisa bisa lebih mudah untuk bukan mengontrol tapi lebih monitor gitu perkembangannya kalau misalnya penduduknya dari penduduk dari statistik apa namanya pertumbuhan penduduk perdagangan atau produk dari desa tersebut itu akan sangat membantu termasuk nanti ada satu data besar nih jadi kita apa namanya data besar tadi sangat setuju dengan Prof Fahmi tadi bahwa ini penting kita sampai sekarang itu gak punya satu data yang bisa apa namanya di di mana di chat ini ada yang bilang data BPS saya gak ngomong sini lah artinya artinya data itu penting dan sampai saat ini kita tidak punya boleh dikatakan tidak punya data yang benar-benar bisa yang sampai ke detail sampai ke mikronya itu kita gak punya dan kalau itu sampai misalnya di tingkat desa ada datanya menurut saya akan sangat luar biasa sekali jadi nanti apapun yang dilakukan pemerintah mau daerah mau pusat kalau dilakukannya kebijakan yang dibuat berdasarkan data yang valid itu tentunya akan sangat efektif terakhir dari Pak Al terkait dengan hal apa yang saya banggakan gitu ya Pak ya sebentar tadi apa pertanyaannya ditulis juga ya dari pengalaman Bang Nel oh pengalamanku pengalaman saya ya dalam digital UMKM kalau yang terakhir tadi sebetulnya diselesaikan itu ada program beberapa program yang pertama itu yang tahap pertama itu dulu waktu jamannya Backcraft itu dari offline ke online nah kebetulan sepertinya di pick up nih di pick up jadi lebih besar lagi jadinya tidak itu kita kerjasama dengan platform e-commerce jadi kita gak ngerti yang sendiri kita tidak membuat platform e-commerce sendiri tapi lebih kepada pekerjasama dengan yang sudah ada hanya saja memang kalau udah kayak gitu kadang-kadang susah juga untuk terkait dengan datanya ya kembali lagi masuk ke online punya toko online belum tentu bisa jualan juga gitu makanya kita pindah lagi yang bukan pindah naik kelas lagi gimana kita juga ngajarin tadi apa namanya cari mendefinisikan problem apa yang dihadapi termasuk juga cari-cari solusinya salah satu yang kita temukenali misalnya macam-macam nih financial literacy terus tadi kualitas masalah kualitas itu ternyata ada belum lagi masalah bisnis belum lagi masalah digital literacy nya sendiri itu banyak sekali banyak sekali problem yang belum ada tadi kalau Bang Onina root cost nya root cost nya apa ya memang agak susah juga pinpoint root cost nya apa tapi intinya bahwa sekarang kita masuk pada era dimana transformasi digital ini diakselerasi gitu ya diakselerasi suka tidak suka diakselerasi jadi terkait yang tadi yang sudah dikembangkan dan sebetulnya Pak Al ini bukan hanya kami saja hampir setiap kementerian punya program yang mirip-mirip yang serupa tinggal memang masalahnya apa namanya kita ingin membantu gitu ya dan kalau kami biasanya proof of concept jadi gak besar-besar jadi kalau sudah bisa di apa namanya dianggap baik dan mau diadop oleh KEL lain kami sih sangat-sangat senang gitu ya karena yang pertama itu sempat diadop oleh KKP waktu itu jadi KKP untuk produk-produk kelautannya seperti itu jadi kalau masalah UKM UMKM digital UMKM ya yang tadi yang kita punya target untuk masih 50 juta lagi yang harus di di online kan yang pertama tapi yang kedua berikutnya adalah bagaimana mereka benar-benar bisa meningkatkan nilai tambah atau bisa meningkatkan transaksi produk-produknya demikian demikian Pak Al demikian Mas Agus dari kami oke makasih Pak Tergen makasih Bang Nel atas jawabannya yang demikian detail sampai to the point ini tadi memang banyak tema-tema yang insya Allah akan kita bahas pekan depan nanti mungkin Mas Subogo yang akan memberi kita semua jadi ada pamong inovasi berikutnya lagi kita akan coba bahas masalah indeks daya saing daerah karena ini terkenaan dengan itu dan sebenarnya akhir bulan kita mau bahas RPP undang-undang 11 baru 19 sedang kami coba komunikasi dengan Pak Sekjen di Ristek BRIN karena beliau bukan ini masih mengharap itu seperti apa itu nanti coba kita komunikasi lagi saya sebagai moderator malam ini mohon maaf dan terima kasih sekali Bang Nel Elhimam yang telah menemani kita sampai malam ini juga Putrina tadi kurang lebihnya mohon maaf semoga Bapak dan Ibu tetap sehat WID kita adalah Indonesia kita berdialektika dan kita berbicara serta kita bekerja terima kasih sampai kembalikan kepada Mas Sumodo baik terima kasih Pak Agus Vanar Sukri yang telah memoderatori acara Yabitok WID 10 inovasi UMKM malam ini dengan sangat api dan penuh semangat serta humble selanjutnya untuk menutup acara ini akan ditutup oleh Dewan Nasihat IABI yaitu Bapak Oni Bintoro kami silakan Pak Oni Pak Oni bangun sudah tidur bangun 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 yang menutup ini berjuang ini sebenarnya ini hahaha sebentar salam di unmute harus satu saja bang jangan dua bang ok malam ini katanya kurang antagonis katanya sebagai penutup perlu antagonis ini antara bang dengan pengambil kebijakan harus diadu biar gak bisa tidur malam ini Bang Ony iya lagi proses karena dua akun bukan kayaknya yang ini bisa di-unmute-in sama hostnya gak? has to unmute ya saya udah bisa yang satu gak bisa soalnya oke dua-duanya udah buka terima kasih jadi terima kasih Pak Agus Vanar Suki, Pak Muhammad Nil Himam, dan Bu Trisna izinkan saya ditugaskan oleh Pak Agus Vanar dan Pak Sumbogo saya ada wakil dari Ketua Dewan Pengawas saya Ketua Dewan Pengawas jadi bukan Dewan Penasehat ini diberi tugas untuk menutup acara yang harusnya dilakukan oleh para pengurus ini pengurusnya Pak Bimo dan kawan-kawan oke terima kasih Pak Nil jadi ini baru pertama kali mungkin yang wakil dari IABI semua pesertanya apa namanya pemerasarannya IABI luar negeri maksudnya yang dari S1 nya luar negeri Pak Muhammad Nil Himam ini ini idol nya nih karena udah jadi dirjen titelnya dirjen yang teman-teman S1 mungkin beberapa tapi saya yakin Pak Nil ini merupakan icon karena topiknya juga menarik inovasi dan apa namanya Kemen Parekraf Kemen Parekraf itu saya yakin Pak Jokowi itu menganggap bahwa masa depan Indonesia diantaranya ditentukan oleh ekonomi kreatif dan tentunya orang-orang yang dibutuhkan adalah Pak Nil Himam dan Bu Trisna kita sudah mendengarkan paparannya paparannya Pak Nil dan Bu Trisna sudah menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh oleh UKM dan juga apa yang diharapkan dari UKM terutama dari kontribusinya kalau dilakukan inovasi terutama terhadap pertumbuhan ekonomi jadi pasti arahnya ke pertumbuhan ekonomi pertanyaan teman-teman juga luar biasa saya ya tadi mendengar paparan dari Pak Nur Rozoqi yang cerita tentang desa Pak Almizan yang bertanya dari Digital University walaupun ditanya sama Pak Agus apa hubungannya dengan digital tapi kurang lebih menanyakan apa yang problem-problemnya Muhammad Nil Himam sebagai di Kemenparekraf tentunya buat teman-teman yang bergerak dalam bidang di bidang startup itu adalah hal yang biasa yang menarik juga tadi adalah paparan dari Bu Trisna karena Bu Trisna ternyata memang sampai 5 tahun ke depan kalau saya nggak salah tadi multi-years riset tentang impact daripada inovasi terhadap UMKM saya juga baru tahu kalau Pak Irsan ternyata impact inovasi terhadap ketenaga kerjaan yang ternyata sangat berhubungan sebenarnya dengan yang cipta karya tapi menariknya diskusi-diskusi kita walaupun sangat berhubungan padahal di luar kemarin 2-3 hari ini sangat panas terutama tentang isu cipta kerja tapi kita tetap seperti biasa isu-isu kita tetap konsisten riset dan inovasi Pak Agus Vanar Sukri boleh dikatakan menjadikan WID kita menjadi sebuah barometer tentang topik-topik riset dan inovasi tadi saya juga dengar dari Bu Trisna bahwa Bu Trisna maunya nextnya tentang isu yang ada dalam bidang riset inovasi di cipta kerja yang ingin saya katakan bahwa WID setelah 10 session akan ada session selanjutnya jadi kalau nonton di Netflix itu kalau udah satu sesi nanti ada sesi lagi Pak Agus Vanar Sukri membuktikan sesi pertama 10 itu bagus sehingga akan ada sesi selanjutnya nah itu yang dibuktikan topiknya mulai dari inovasinya Kemenparekraf inovasinya UMKM inovasinya Pak Irsan yang tadinya saya pikir biasanya memberikan tentang global innovation index tapi juga inovasi buat ketenaga kerjaan Pak Nur Rozoki bicara tentang inovasi untuk desa Pak Hadi Supratikna inovasi untuk kementerian dalam negeri jadi boleh dikatakan isu inovasi yang memang hampir semua orang bicarakan udah jadi ukuran standar disini Pak Agus Vanar Sukri dengan WID-nya dan Pak Sumbogo sudah menjadikan influencer topik inovasi ya disini itu menurut saya mewakili pengawas IABI dan juga IABI IABI ingin menjadi barometer dalam satu hal yang memang menjadi kompetensi inti dari IABI jadi teman-teman IABI 4000 orang dan sekarang mungkin udah gak bisa lagi ngomong IABI karena IABI ini udah jadi terbuka dikatakan jaringan alumni luar negeri mungkin istilahnya atau network alumni luar negeri yang ada di Indonesia memang sangat ingin berkontribusi kepada bangsa dengan cara mengundang putra-putra terbaik seperti Pak Muhammad Niel Himam Butrina untuk memberikan kontribusinya mudah-mudahan acara seperti ini tetap ada dan berlanjut dan lebih banyak pengikutnya dan bisa jadi benar-benar barometer saya kira demikian IABI selalu mendukung acara kegiatan seperti ini dan mudah-mudahan Pak Agus Vanar Pak Sumbogo gak capek-capeknya untuk melanjutkan kegiatan seperti ini terima kasih Pak Niel Himam terima kasih Butrina terima kasih Pak Nur Zoki terima kasih Pak Fahmi Pak Irsan Pak Hadi Supratikna dan semua teman-teman partisipan yang sampai akhir acara di sini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Oni Bintoro yang telah berkenan untuk menutup acara IABI Top 2020 WID 10 Inovasi UMKM dengan narasumbernya Bapak Muhammad Niel Himam dan juga Ibu Trina Fizanti Bapak Ibu yang saya hormati kita telah ada di ujung acara terima kasih semuanya yang terutama kita ucapkan kepada narasumber kita Bapak Niel Himam juga kepada Ibu Dr. Trina Fizanti dan tentunya kepada host kita moderator kita malam ini Bapak Agus Vanarsukri PhD Bapak Ibu yang saya hormati jangan lupa minggu depan WID ke-11 akan mengangkat tema tentang pamong inovasi akselerator pembangunan daerah dan narasumbernya yang pertama adalah Bapak Dr. Hadi Pratekta dari Kemendagri dan juga Bapak Dr. Suprapedi dari Kementerian Desa Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati kita tutup acara pada malam ini dan bila ada salah kata salah ucap mohon dimaafkan saran dan kritik kami tunggu di WID berikutnya Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati akhir kalam bila itauwi wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam